Setelah berhasil membunuh seorang kultifator primordial kor tingkat menengah, Zichen menduduki pavilion formasi inti. Setelah beberapa hari, 20 kultifator primordial kor akan keluar dari sana. Pada saat yang sama, Heifeng dan Wild Wolf membawa Longhu untuk mengunjungi berbagai kekuatan di wilayah luar. Selain Longhu yang sesekali menyerang untuk mengintimidasi, karena semakin banyak kultifator inti primordial mengikuti di belakang mereka, pada akhirnya, ketika jumlahnya melebihi 30, tidak perlu lagi mengintimidasi. Kelompok pembudidaya inti primordial memberi pihak lain dua pilihan. Hidup atau mati. Hanya dalam waktu tiga hari, kelompok itu melakukan perjalanan ke semua wilayah dalam radius 1 juta mil. Mereka mengunjungi puluhan pasukan, besar dan kecil, dan membawa kembali hampir 50 kultifator inti primordial. Di antara mereka, ada delapan yang menjalani ujian petir sendirian. Dengan sumber daya yang tak terbatas, ditambah dengan kekuatan yang dahsyat dan luar biasa, Zichen dengan cepat merekrut sekelompok besar kultifator inti primordial. Meskipun kesetiaan para kultifator ini masih harus diuji, mereka tampaknya mampu mengimbangi jumlah dan mengeroyoknya. Sama seperti Wild Wolf dan Heifeng yang kembali dengan sekelompok kultifator, Biksu yang merekrut di luar pasar juga merekrut banyak kultifator inti primordial. Namun, dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, Biksu itu kini jauh lebih nyaman. Ia setengah berbaring di kursi dalam posisi yang paling nyaman. Para kultifator inti primordial menyajikan teh dan air untuknya. Di sebelah kirinya, ada meja yang penuh dengan kue-kue vegetarian. Hari-harinya bisa dikatakan sempurna. Namun, tak jauh di depan, ada potongan daging berdarah di tanah. Tanah itu diwarnai merah oleh darah segar. Pemandangan seperti itu bagaikan surga yang bersebelahan dengan neraka. Pemandangan itu memberi orang-orang rasa kontradiksi yang kuat. Intimidasi kera iblis di pasar tentu saja tidak cukup untuk menakuti semua kultifator inti primordial. Ini adalah tempat yang kacau tanpa aturan apapun. Biksu itu memamerkan senjata eliksirnya, kultifator inti primordial, dan sejumlah besar batu primordial kelas atas. Selain itu, dia berada di alam Zephir. Ini adalah pertunjukan lengkap kepada dunia bahwa dia tidak memiliki kekuatan, tetapi dia sangat kaya. Ini adalah domba yang sangat gemuk. Tidak ada yang tidak akan tergoda. Oleh karena itu, setelah kera iblis membunuh enam orang kultifator inti primordial dengan tongkat hitamnya, masih ada beberapa kultifator inti primordial yang rakus dan tidak mau menyerah. Itu adalah pasukan yang sangat terkenal di wilayah tengah. Pemimpinnya adalah seorang kultifator yang berada di puncak tahap awal kultifator primordial core dan memiliki senjata eliksir. Dia memimpin lebih dari sepuluh kultifator primordial core dalam pasukan itu dan membuat namanya terkenal hanya dalam waktu dua tahun. Ketika dia mendengar ada seekor domba gemuk di luar pasar, dia memimpin sekelompok pembudidaya inti primordial dan datang dengan agresif. Dalam pertempuran itu, biksu itu berbaring dan menonton pertunjukan. Zhang Hao Tian tampak dingin dan tegak seperti orang luar. Adapun si kera iblis, yang telah ditugaskan sebagai penjahat bayaran, ia memegang tongkat hitam dan sendirian mengalahkan lebih dari sepuluh kultifator inti primordial. Sedangkan bagi para kultifator inti primordial yang memegang senjata eliksir, mereka hanya berhasil memblokir satu serangan tongkat lagi. Adalah adalah, adalah adalah kultifator inti primordial yang terbunuh-terbunuh-terbunuh-terbunuh-kultifator inti primordial yang diserang-terbunuh kultifator primordial. Adalah inti pridial adalah kultifator inti. Kultifator inti primordial kultifator inti terbunuh kultifator inti primordial akhir. Di mana inti berada, semuanya mati kultifator inti pridial kultifator formasi. Pada titik ini, tidak ada lagi kultifator tahap inti dan yang berani bersikap serakah dan memiliki ide tentang para kultifator terbang ini. Selain itu, seiring berjalannya waktu, berita tentang mereka juga datang dari wilayah dalam. Orang-orang barbar ini tidak hanya menyinggung delapan kekuatan, mereka juga menyinggung kekuatan lain di wilayah dalam. Mereka bahkan menyinggung kekuatan penguasa. Ketika mereka kembali dari wilayah dalam ke wilayah luar, mereka menjarah banyak urat mineral dan sumber daya. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat kaya. Ketika berita itu menyebar, hal itu langsung menimbulkan kegemparan. Sementara mereka terkejut dengan keberanian orang-orang barbar itu, mereka akhirnya mengerti mengapa mereka bersedia membayar harga yang begitu tinggi untuk merekrut para kultifator inti primordial. Ternyata mereka ingin melawan pasukan penguasa. Ini adalah langkah yang berani dan gila. Pasukan Overlord telah berdiri tegak selama ribuan tahun. Mereka memiliki fondasi yang kuat. Setelah mereka membuat nama untuk diri mereka sendiri, mereka menjadi eksistensi yang tidak ada yang berani memprovokasi. Namun sekarang, sekelompok orang barbar telah membuat marah pasukan Overlord. Ketika kaum barbar zian menantang pasukan Overlord, mereka hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Namun harga tinggi yang ditawarkan kaum barbar membuat banyak kultifator primordial kor yang gila dan berani rela menyerahkan nyawa mereka demi kekayaan yang sangat besar ini. Oleh karena itu, jumlah senjata eliksir di depan biksu itu berkurang. Jumlah kultifator inti primordial yang mengikutinya juga meningkat. Seperti kata pepatah, orang mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Mereka semua adalah penjudi gila, tetapi yang mereka pertaruhkan adalah nyawa mereka. Kau sudah berdiri di sana selama lebih dari 10 hari. Kenapa kau tidak mau ikut? Pandangan biksu itu tertuju pada seorang pemuda di kejauhan. Ini adalah seorang pemuda yang agak gemuk dengan mata kecil dan kepala yang penuh dengan rambut pendek yang tidak biasa. Dia telah berdiri di sana sejak hari pertama perekrutan biksu. Meskipun ada banyak orang seperti dia dalam 10 hari terakhir, dan jumlahnya cukup banyak, mereka semua terbang di udara. Hanya ada satu dari mereka dalam 10 hari terakhir yang tidak mengucapkan sepatah kata pun bahkan setelah seorang ahli inti-inti menatapnya untuk waktu yang lama. Begitu biksu itu membuka mulutnya, tatapan semua orang tertuju pada pemuda itu. Ekspresi pemuda gemuk itu sedikit berubah. Dalam 10 hari terakhir, dia tidak menunjukkan kekuatan inti primordialnya. Dia tidak menyangka bahwa biksu itu masih bisa merasakannya. Setelah menyembunyikan aura inti primordialnya, dia adalah pemuda yang tidak mencolok. Saat dia berdiri, dia masih seperti buterbal yang tidak mencolok. Hanya ketika aura inti primordialnya muncul, dia menjadi tidak biasa. Tidakkah kau ingin menjadi gila karena manfaat-manfaat ini? Biksu itu berdiri sedikit dan menatapnya sambil tersenyum. Pemuda gemuk itu jelas sedikit tergoda, tetapi ekspresinya berubah, seolah-olah dia tidak cukup percaya diri. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya ke arah biksu itu. Biksu itu dapat melihat dengan jelas kengganan di mata pemuda itu, tetapi dia menolak. Biksu itu sangat terkejut dan bertanya, mengapa? Apakah menurutmu hadiahnya terlalu rendah? Kita bisa membicarakannya. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 10 hari biksu itu berbicara kepada seseorang tentang pahalanya. Pemuda itu sangat tergoda, tetapi setelah ragu sejenak, dia berkata, ini bukan tentang imbalan. Pihak lain hanyalah seorang pemuda. Dia tidak tampak tua, tetapi dia masih seorang pemuda. Namun, ketika dia berbicara saat ini, suaranya terdengar sangat muda, seperti suara anak kecil yang polos. Lalu apa alasannya? Tanya biksu itu penasaran. Para kultifator inti primordial lainnya juga menatap pemuda itu. Pemuda itu memikirkannya dengan serius dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, itu karena aku. Aku tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran yang melelahkan. Aku bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran yang berlangsung lebih dari dua nafas. Oh, kenapa? Biksu itu bahkan lebih penasaran. Seorang kultifator inti primordial tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran yang melelahkan, dan pertempuran yang berlangsung lebih dari dua nafas. Ini sungguh aneh. Karena tenaga dalam tubuhku hanya cukup untuk melancarkan tiga kali serangan, kata pemuda itu dengan suara kekanak-kanakan. Biksu itu hanya terbang, jadi dia tidak tahu berapa banyak energi yang ada di dalam tubuh seorang kultifator primordial core. Namun, dia dapat membayangkan bahwa begitu dia berhasil menembus level primordial core, energi yang kaya di dalam tubuhnya akan mampu menghasilkan semua energi ini hanya dalam tiga serangan singkat. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultifator primordial core biasa. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia menatap Biksu itu dengan gugup. Karena alasan inilah dia telah mengamati selama lebih dari 10 hari dan tidak maju untuk bertanya. Jenis serangan apakah itu? Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Tanya Biksu itu dengan rasa ingin tahu. Menunjukkan. Pemuda itu tertegun. Ya, tunjukkan padaku. Aku ingin merasakan kekuatan serangan dari tiga seranganmu. Biksu itu mengangguk. Aku bisa menunjukkannya padamu, tapi kau hanya terbang. Pemuda itu jelas tercengang lagi. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga menatap Biksu itu dengan heran. Selama lebih dari 10 hari, Biksu itu hanya bertugas merekrut orang dan tidak pernah bertarung. Semua orang hanya tahu tentang kera iblis primordial yang kuat, tetapi mereka tidak tahu tentang si botak yang dibenci di wilayah dalam. Kera iblis purba juga terbang. Apa pendapatmu tentang dia? Biksu itu tidak menjawab pertanyaan pemuda itu. Sangat kuat. Pemuda itu mengangguk dengan tulus. Kekuatan tempur kera iblis primordial sangat mengerikan. Terbang saja sudah cukup untuk membunuh begitu banyak kultifator inti primordial. Pemuda itu sangat terkesan. Benar sekali. Aku lebih kuat darinya. Sang Biksu tersenyum. Begitu Biksu itu selesai berbicara, terdengar suara udara dingin yang dihisap masuk, diikuti oleh serangkaian suara huru-hara. Kera iblis primordial dapat membunuh lebih dari 10 kultifator inti primordial dalam sekejap dengan tongkat hitam di tangannya. Biksu itu berkata bahwa dia lebih kuat dari kera iblis purba. Tentu saja, tidak ada yang mempercayainya. Bahkan Zhang Haotian, yang berdiri tegak, menatap Biksu itu lagi. Dia tidak bisa tidak terkesan bahwa kulit Biksu itu semakin tebal. Pada saat ini, mendengar Biksu itu mengatakan bahwa dia lebih kuat dari kera iblis purba, Zhang Haotian tidak ragu bahwa jika Zichen ada di sini, dia juga akan menunjuk Zichen dan berkata, lihat, apakah dia kuat atau tidak. Aku lebih kuat darinya. Tentu saja, tidak ada yang percaya dengan perkataan Biksu itu. Pemuda itu pun tidak percaya. Namun, Biksu itu tidak peduli. Ia menampakkan senyum yang mengatakan, kamu tidak mengerti aku, dan berkata, ayo, biarkan aku melihat kekuatan tempurmu. Pemuda itu tidak dapat menolak tatapan serius sang pendeta. Oleh karena itu, sebuah cahaya menyala di tangan pemuda itu, dan sebuah pedang panjang muncul. Begitu pedang panjang itu muncul, teriakan ejekan kembali terdengar. Ini karena itu adalah senjata roh. Dalam sepuluh hari terakhir, mereka telah melihat Biksu itu mengeluarkan lusinan senjata ramuan. Karena itu, tidak ada ruang untuk senjata roh di mata mereka. Aku punya senjata ajaib di sini. Kau boleh memilih satu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku hanya tahu cara menggunakan pedang. Dengan pedang roh di tangannya, aura lawan berubah seketika. Tubuhnya yang sedikit gemuk tampak dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas di saat berikutnya. Selain itu, matanya yang awalnya tenang menjadi sangat tajam. Dalam sekejap, Tyron merasa seolah-olah dia telah bertemu lawan yang seimbang. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa merasakan aura berbahaya dari pihak lawan. Weng! Indra biksu itu secara alami tajam. Lawan hanya tahu tiga serangan, jadi itu jelas bukan tiga serangan biasa. Karena itu, ia menyatukan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha. Teknik perlindungan tubuh ilahi Buddha telah muncul. Sebuah perisai cahaya keemasan langsung menyelimuti tubuh biksu itu. Pada perisai cahaya itu, terdapat rune emas yang beredar. Seorang biksu tua sedang melantunkan kitab suci. Sesekali, suara nyanyian itu terdengar. Ekspresi biksu itu menjadi sangat serius. Di samping tablet kayu itu, mata Zhang Hao Tian juga menjadi tajam. Pada saat ini, pemuda itu melakukan serangan pertamanya. Dia memegang pedang itu, mengayunkannya, dan menebas biksu itu. Pedang panjang biasa itu benar-benar memancarkan aura yang kuat dan merusak di saat berikutnya. 602. Perisai cahaya pelindung biksu itu mampu menahan serangan seorang ahli inti primal tingkat menengah. Namun, hanya dengan satu serangan, perisai itu terdistorsi oleh senjata spiritual pemuda itu. Ekspresi biksu itu langsung berubah. Namun, karena disebut perisai cahaya terkuat, tentu saja perisai ini melambangkan kekuatan pertahanan yang kuat. Meskipun perisai cahaya emas itu terdistorsi, perisai itu masih berhasil memblokir serangan kuat lawan. Hah! Setelah serangan pertama, tatapan pemuda itu menjadi lebih tajam. Esensi, ki, dan jiwanya kembali naik ke puncak. Dia meraung dan mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya. Kemudian, dia menebas untuk kedua kalinya. Senjata spiritual itu langsung bersinar terang. Aura dingin melonjak dari ujung bilahnya. Bilahnya menebas perisai cahaya dengan kecepatan yang sangat cepat. Energi yang melonjak mulai melonjak. Perisai cahaya di tubuh biksu itu juga terpotong para oleh bilah pedang itu. Kemudian, perisai cahaya itu mulai terdistorsi dengan gila-gilaan. Energi penghancur melonjak dengan hebat. Wah! Retakan muncul di seluruh perisai cahaya. Tepat saat perisai cahaya itu hampir hancur, energi yang terkandung dalam bilah panjang itu tampaknya telah kehabisan energi. Pada akhirnya, pertahanan terkuatlah yang mampu memblokir serangan itu. Lebih jauh lagi, setelah energi penghancur pada bilah panjang itu menghilang, retakan pada penghalang cahaya kemasan itu langsung pulih. Swash! Setelah serangan kedua habis, perisai cahaya emas itu pulih kembali. Ekspresi pemuda itu tidak berubah. Dia segera menarik pedangnya dan mengayunkannya untuk serangan ketiga. Di bawah serangan ini, energi dalam tubuh pemuda itu seperti banjir yang tiba-tiba menerobos bendungan. Energi itu melonjak dengan gila-gilaan menuju senjata spiritual di tangan lawan. Selain sisa Yuan Li di tubuhnya, indra spiritual pemuda itu juga mengalir ke arah bilah pedang panjang itu. Ini adalah serangan yang benar-benar dipenuhi dengan esensi, ki, dan jiwanya. Serangan itu mengandung energi yang sangat mengerikan. Amitabha! Melihat serangan terakhir lawannya begitu aneh, Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha dengan hikmat. Biksu itu biasanya tidak bertindak seperti Biksu. Namun, ketika dia bertindak seperti Biksu, dialah yang paling serius. Setelah nyanyian itu, energi Buddha emas murni dalam tubuh Biksu itu terus-menerus keluar dari jindannya dan berkumpul menuju perisai cahaya kemasan. Merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam serangan ini, Biksu itu pun mengerahkan seluruh kekuatannya. Pertahanan terkuatnya langsung terdorong hingga batas maksimal. Pedang yang berkilauan di tangan pemuda itu menebas ke bawah. Pedang itu seperti cahaya pelangi yang menembus langit, menarik perhatian semua orang. Melihat serangan ini, kerumunan itu terkejut, kagum, atau kewalahan. Ketika banyak ahli dan yuan merasakan energi kuat yang terkandung dalam serangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Di bawah ekspresi acuh-ta'acuh Zhang Haotian, ada juga sedikit keterkejutan. Mata semua orang tertuju pada bilah pedang ini. Kemudian, mereka secara pribadi menyaksikan cahaya bilah pedang yang terang dan menyelaukan ini menebas ke arah penghalang cahaya kemasan. Ledakan. Suara yang memekakan telinga bergema di seluruh langit dan bumi. Semua orang tercengang. Huh, aku gagal lagi. Helaan nafas kecewa terdengar. Melihat gagang yang tersisa di tangannya, pemuda itu mendesanggan dan membuang gagang di tangannya dengan marah. Sebelum serangan kuatnya dari sebelumnya bahkan dapat mendarat di penghalang cahaya kemasan, senjata roh adalah yang pertama tidak dapat menahan energi dan hancur. Seberapa kuat serangan itu, mengapa bahkan senjata roh pun tidak dapat menahannya. Kerumunan petani yang terkejut juga menjadi bingung. Pada saat ini, energi kuat dalam tubuh pemuda itu surut seperti air pasang. Semangatnya juga menjadi lesu di saat berikutnya. Tubuhnya bahkan terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Setelah tiga kali serangan, pemuda itu tampaknya telah menderita cedera fatal. Tidak hanya semangatnya menjadi lesu, tetapi ia juga tidak memiliki sedikitpun kekuatan di tubuhnya. Dalam sekejap, ia berubah dari seorang ahli dan yuan yang kuat menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa mengikat seekor ayam. Pada saat ini, bahkan seorang penambang alam energi sejati dapat membunuh pemuda itu. Kontras yang sangat besar antara sebelumnya dan sesudahnya menyebabkan kerumunan kultifator mengubah ekspresi mereka lagi. Ini jelas menjadi alasan mengapa pemuda itu berkata bahwa dia tidak bisa bertarung lama-lama. Perisai cahaya kemasan di sekeliling biksu itu telah menghilang. Dia memegang pemuda yang hampir jatuh. Pada saat ini, wajah pemuda itu sangat pucat, seolah-olah dia menderita penyakit serius. Namun, mata pemuda itu tertuju pada pendeta itu. Dengan suara yang sangat lemah, dia bertanya, bisakah aku? Bisakah aku melakukannya? Setelah mengatakan itu, wajah pemuda itu dipenuhi dengan antisipasi dan harapan. Biksu itu tidak berbicara, dan para kultifator di sekitarnya juga terdiam. Bagi mereka, ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Mereka telah membayar harga yang sangat tinggi untuk menyewa seorang pria yang hanya bisa melakukan tiga serangan. Sebelum tiga serangan, pemuda itu adalah seorang raja. Namun setelah tiga serangan, dia seperti orang mati yang membutuhkan orang lain untuk menjaganya. Pemuda itu menatap para kultifator di sekitarnya, seolah-olah dia telah menemukan jawaban dari wajah mereka. Wajah pucatnya tiba-tiba menjadi suram, dan lengan yang dipegang oleh biksu itu tidak bisa menahan gemetar. Iya, tentu saja bisa, kata biksu itu saat itu. Apa? Wajah pucat pemuda itu tiba-tiba memerah. Ekspresinya yang awalnya muram kini dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Coba telan ini. Biksu itu tidak mengulangi perkataannya. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan setetes yuan liquid. Ini adalah cairan yuan kelas menengah. Satu tetes dapat memulihkan semua energi dalam tubuh. Selain itu, cairan ini tak ternilai harganya. Dulu di balai lelang, cairan ini dijual seharga 30 ribu batu yuan kelas atas per tetes. Melihat biksu itu mengeluarkan setetes cairan yuan, kerumunan itu terkesiap. Ini jelas memberitahu pemuda itu bahwa dia tidak hanya bisa bertahan, dia juga bisa sangat berguna. Ini, pemuda itu tentu saja mengenali cairan yuan. Ini adalah barang bermutu tinggi. Hanya satu tetes saja dapat ditukar dengan tiga senjata eliksir. Akan tetapi, dia bahkan tidak membawa satu pun senjata eliksir. Cobalah menelannya dan lihat apakah energi dalam tubuhmu dapat dipulihkan, kata biksu itu lagi, dengan sangat tenang. Menelan setetes cairan yuan yang tak ternilai harganya hanya untuk memastikan satu hal, orang banyak sekali lagi dikejutkan oleh kemurahan hati sang biksu. Ada sedikit emosi di mata pemuda itu, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku bisa pulih sendiri dalam beberapa hari. Lebih baik menyimpan benda ini untuk menyelamatkan hidupku. Yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa adalah ramuan itu. Cairan yuan hanyalah barang yang bisa dikonsumsi. Cobalah dengan cepat. Biksu itu berkata lagi, memberi isyarat kepada pemuda itu untuk menelan cairan yuan. Pemuda itu menolak, dan menelannya dalam sekali teguk. Seketika, tenaga dalam tubuhnya pulih kembali di saat berikutnya. Meski semangatnya masih lemah, tidak lagi menjadi masalah baginya untuk berdiri tegak. Energi pemuda itu pulih, tetapi kekuatan tempurnya tidak. Setetes yuan likui terbuang sia-sia. Semua orang merasa itu sangat disayangkan. Tanpa diduga, biksu itu sangat puas setelah melihat penampilan pemuda itu. Dia menganggup berulang kali dan berkata, bagus, sangat bagus. Di masa depan, saat kamu bertarung, kamu bisa menyerang tiga kali dengan kecepatan kilat, lalu mengambil cairan yuan dan mengambil kesempatan untuk mundur. Ucapan biksu itu membuat wajah para ahli alkimia berubah lagi. Jelas, biksu itu ingin pemuda itu meminum setetes cairan yuan setelah setiap serangan. Perlu diketahui bahwa ini adalah cairan yuan. Cairan ini mahal dan digunakan oleh orang lain untuk menyelamatkan nyawa mereka di saat-saat kritis. Namun, di mulut biksu itu, cairan ini tidak berbeda dengan kubis yang dapat dilihat di mana-mana. Jadi, kamu bersedia menerimaku. Pemuda itu juga terkejut dengan kemurahan hati pendeta itu. Dia bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja kau boleh tinggal, tetapi sulit untuk memutuskan perawatanmu. Saat aku kembali, aku harus membicarakannya dengan lawanku yang kalah. Biksu itu menganggup dan membanggakan dirinya tanpa malu-malu. Asalkan kamu mau menerimaku, aku tidak mau imbalannya. Tapi bisakah kamu memberiku senjata ajaib? Kata pemuda itu dengan penuh semangat. Senjata ramuan apa yang kau inginkan? Tanya biksu itu. Pisau. Aku suka menggunakan pisau, dan aku hanya tahu cara menggunakan pisau. Ini adalah permintaan kecil. Biksu itu telah memberikan lusinan senjata ajaib, jadi dia tidak peduli dengan satupun. Tanpa diduga, setelah mendengar perkataan pemuda itu dan melihat ekspresinya yang hampir fanatik, Biksu itu sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saat ini aku tidak punya senjata ajaib. Saat kita kembali, aku akan mencarikan senjata yang cocok untukmu. Situasimu agak istimewa, jadi sebaiknya jangan bertarung kecuali jika perlu. Ini dua tetes cairan yuan, minumlah dulu dan larilah jika terjadi kesalahan. Dia tidak memberinya senjata ajaib, tetapi memberinya dua tetes yuan liquid. Termasuk tetesan sebelumnya, totalnya menjadi tiga tetes. Jika ditukar dengan yuan stone, jumlahnya akan menjadi 90 ribu yuan stone bermutu tinggi. Biksu itu dengan murah hati memberikan 90 ribu yuan stone bermutu tinggi segera setelah mereka bertemu. Kekayaan seperti itu membuat orang-orang terdiam. Namun, lebih banyak ahli alkimia melihat secerca harapan dari pemuda itu. Biksu itu sangat baik kepada orang yang tidak berguna, jadi tentu saja dia tidak akan bersikap buruk kepada para ahli alkimia ini. Pada saat ini, mereka sangat optimis tentang prospek dan masa depan mereka. Momomomong, aku masih belum tahu namamu. Biksu itu tiba-tiba bertanya, yang membuat mereka semakin terdiam. Dia bahkan tidak tahu nama pemuda itu, tetapi dia memberinya sesuatu senilai 90 ribu batu yuan bermutu tinggi. Saya Zhang Tong. Zhang Tong dengan hati-hati menyingkirkan dua tetes yuan liquid yang membuatnya merasa sangat berat. Yuan liquid sebenarnya tidak berat, tetapi yang berat adalah kepercayaan. Kalian berasal dari keluarga yang sama. Biksu itu melirik Zhang Haotian dan tersenyum. Zhang Haotian juga menganggup pada Zhang Tong dengan ramah. Dengan adegan ini, semua orang benar-benar melihat fondasi biksu itu. Hal yang benar-benar bagus pada dirinya bukanlah senjata eliksir atau batu yuan, tetapi cairan yuan. Oleh karena itu, lebih banyak ahli alkimia yang meminta untuk bergabung dengan tim biksu itu. Selama periode ini, bahkan jika biksu itu berulang kali menekankan bahwa dia tidak memiliki senjata ramuan lagi, kelompok ahli alkimia mengatakan itu tidak masalah. Oleh karena itu, jumlah ahli alkimia di belakang biksu itu bertambah lagi. Ketika Kera Iblis terbang dari Cakrawala, biksu itu telah merekrut lebih dari 50 ahli alkimia. Ini adalah jumlah yang sangat menakutkan. Kita harus bertemu dengan Zichen. Mereka sudah menyusul kita. Mereka berasal dari delapan kekuatan besar, kata si Kera Iblis dengan lugas. Dengan kedatangan para pengejar, perekrutan itu pun berakhir. Namun, sebelum pergi, biksu itu berteriak kepada para zephir, pergi dan beritahu para ahli alkimia lainnya bahwa jika mereka ingin bergabung dengan kami, pergilah ke wilayah terluar. Kami menyambut mereka kapan saja. Setelah itu, biksu itu memimpin kelompok ahli alkimia ke wilayah luar untuk bertemu dengan Zichen. Di luar pavilion formasi inti, gelombang pertama 20 zephir telah berhasil menerobos ke alam alkimia. 603. Tiga hari kemudian, Wild Wolf kembali bersama sekelompok kultifator tahap asal dan Zichen telah tertunda cukup lama, jadi dia tidak kembali tepat waktu. Karena mereka tidak melihat guru mereka setelah sekian lama, dan Wang Kiong dan yang lainnya hanya melayang di udara, mereka tidak dapat mengendalikan situasi. Hal ini menyebabkan beberapa kultifator tahap asal dan mengeluh. Namun, dengan adanya Longhu yang menjaga tempat itu, situasi tidak menjadi tidak terkendali. Akan tetapi, jumlah orang yang datang ke Wild Wolf dan Heifeng setiap hari bertambah. Mereka mencoba mencari tahu siapa Master Longhu dan seberapa kuat dia. Keduanya hanya bisa mengatakan bahwa dia sangat kuat. Dua hari kemudian, Zichen masih belum kembali. Kelompok kultifator alam inti esensi tampak agak tidak sabar, yang mengakibatkan beberapa gesekan dengan Wang Kiong dan yang lainnya. Adapun penyebab gesekan tersebut, tentu saja itu adalah masalah kecil yang tidak bisa lebih kecil lagi. Apa yang harus kita lakukan? Pada hari ke-6, konflik kembali terjadi. Seorang kultifator tahap asal dan datang untuk melaporkan situasi tersebut kepada mereka berdua. Wild Wolf menatap Heifeng, menunggunya membuat keputusan. Karakter Heifeng tenang dan mantap, dan ketika dia mendengar alasan konflik tersebut, dia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Zichen sudah lama tidak kembali, dan mereka tidak dapat bertemu dengan orang yang dimaksud. Karena mereka direkrut secara paksa, tentu saja mereka memiliki beberapa keluhan di hati mereka. Mereka sengaja mencari masalah. Mata Wild Wolf berbinar, ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para kultifator tahap asal dan untuk pergi terlebih dahulu. Setelah mereka pergi, Wild Wolf menatap Heifeng dan berkata, Zichen belum kembali. Apakah sesuatu akan terjadi padanya? Kalian harus tahu bahwa ia berhadapan dengan para kultifator tahap asal dan tingkat menengah dari pasukan penguasa. Jika sesuatu terjadi pada Zichen, orang-orang ini akan melampiaskan amarah mereka pada kita. Heifeng tersenyum dan berkata tanpa peduli, Zichen belum kembali. Orang-orang yang seharusnya paling khawatir bukanlah kita. Lihatlah teman-teman Zichen. Mereka tampaknya sama sekali tidak khawatir tentangnya. Dan wanita itu, dia adalah orang kepercayaan Zichen. Dia sama sekali tidak khawatir tentang Zichen. Dia seharusnya sangat percaya pada Zichen. Mendengar ini, serigala liar itu tercerahkan. Dia diam-diam memuji Heifeng atas pengamatannya yang tajam. Memikirkannya dengan saksama, tampaknya itu benar. Namun, dia masih bingung. Dia bertanya, apakah Zichen benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh seorang prajurit inti tahap tengah? Aku juga tidak yakin tentang itu. Hanya saja, bagi seseorang yang berada di tahap akhir alam langit kekaisaran untuk membunuh seseorang yang berada di tahap tengah alam inti dalam, bahkan bagi seorang prajurit langit, aku khawatir itu akan sangat sulit. Kurasa Zichen seharusnya memiliki semacam kartu truf. Wild Wolf menganggup dan berhenti memikirkan masalah ini. Namun, perselisihan antara dan Yuan dan teman-teman Zichen belum terselesaikan. Seolah bisa membaca pikiran Wild Wolf, Heifeng berkata, meskipun teman-teman Zichen semuanya berada di alam terbang, karena Zichen mampu meninggalkan mereka di sini tanpa rasa khawatir, mampingkan masalah ini untuk saat ini. Mari kita tunggu Zichen kembali dan menyelesaikan konflik ini. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, suara pertengkaran kembali terdengar dari luar. Suara itu semakin keras dan pertengkaran itu semakin intens. Dan Yuan, yang baru saja pergi, segera kembali. Wild Wolf bertanya apa yang sedang terjadi, dan pihak lain berkata dengan hormat, itu adalah Dan Yuan yang bertengkar dengan Wang San. Dia mengatakan bahwa pihak lain hanya berada di alam terbang, tetapi dia tidak tahu tempatnya dan berani berbicara kasar kepada Dan Yuan. Dia mengatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada prajurit alam terbang yang bodoh ini. Apa? Beri dia pelajaran. Ekspresi mereka berdua langsung berubah. Ya, itu akan segera terjadi. Sialan, apa mereka tidak tahu kalau Wang San adalah teman master Zichen? Beraninya dia memberi pelajaran pada teman master. Apa dia mau mati? Wajah Wild Wolf menjadi gelap. Keduanya bergegas keluar pintu. Mereka berdua begitu khawatir bukan karena mereka setia kepada Zichen, tetapi karena mereka takut masalah ini akan membuat Zichen tidak senang dan menyalahkan mereka. Pada saat itu, mereka akan terlibat. Bagaimanapun, mereka menunggu Zichen kembali sehingga dia dapat membantu mereka menerobos. Betlam Lens hanya percaya pada kekuatan. Yang kuat dihormati. Kau hanya seorang pejuang alam terbang. Bahkan jika kau adalah teman master, lalu kenapa? Lagi pula, aku bahkan belum melihat wajah master. Aku bahkan belum mempertimbangkan untuk bergabung. Ketika Wild Wolf dan Heifeng keluar, mereka kebetulan mendengar suara seperti itu. Ekspresi keduanya langsung berubah. Lebih dari 50 kultifator primal core telah membentuk lingkaran besar dan melihat ke tengah lapangan dengan ekspresi mengejek. Di sana, Wang San sedang ditegur oleh seorang kultifator primal core. Wang Kiong dan yang lainnya berada di samping Wang San. Di belakang para kultifator primal core ada dua kultifator primal core. Menghadapi seorang kultifator dan Yuan tingkat awal, Wang San tentu saja tidak takut. Dengan ekspresi mengejek, dia berkata, kamu datang tanpa mempertimbangkan untuk bergabung. Apakah kamu idiot? Ekspresi dan Yuan langsung berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat ini, dia merasa bahwa penghinaan terbesar dalam hidupnya adalah dimarahi oleh pejuang alam terbang. Kau sedang mencari kematian, niat membunuh terpancar di mata dan Yuan. Dasar bodoh, kaulah yang mencari kematian. Kaulah yang mencari kematian. Wang San masih tidak takut. Aura melonjak di sekitar mereka berdua, dan suasana menjadi sangat tegang. Di kejauhan, sekelompok kultifator dan Yuan melihat pemandangan ini dengan ekspresi mengejek, menikmati pertunjukan. Cukup, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, terdengar suara dingin. Kerumunan itu bubar, dan Wild Wolf serta Heifeng masuk dengan wajah muram. Apa yang terjadi? Heifeng bertanya dengan wajah cemberut. Dia adalah prajurit alam terbang yang nekat. Mengandalkan fakta bahwa dia adalah teman Tuhan yang bahkan belum pernah bertemu dengannya. Dia berani berbicara kasar kepada aku. Dan Yuan masih agak takut pada Heifeng. Dia menjelaskan, tetapi nadanya dipenuhi dengan kemarahan terhadap Wang San. Heifeng menatap Wang San, yang mengangkat bahu dan berkata, si idiot inilah yang menimbulkan masalah tanpa alasan. Dengar, dia masih berani berbicara kasar padaku. Tidak, aku harus memberinya pelajaran hari ini. Dan Yuan benar-benar marah. Wang San hanya tersenyum dingin pada Dan Yuan. Heifeng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, baiklah, Tuhan akan segera kembali. Kita akan membicarakan siapa yang benar dan siapa yang salah saat dia kembali. Begitu Heifeng selesai berbicara, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Heifeng, kamu salah di sini. Ini hanya pertengkaran kecil. Apakah kita harus menunggu Tuhan kembali? Keduanya ingin bertarung. Mengapa kita tidak memenuhi keinginan mereka? Orang yang berbicara adalah pemimpin kelompok asli. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan ejekan. Heifeng, kamu terlalu gugup. Meskipun teman Milord hanya bisa terbang, dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa mengikuti Milord. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melampaui levelnya dan menekan seorang dan prime, kata dan prime lainnya. Benar sekali, kita harus membiarkan mereka bertarung. Tidak hanya di tanah kekacauan, tetapi juga di seluruh benua Tianwu. Seorang kultifator alam terbang berani menghina dan yuan. Tentu saja, dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Selain itu, konflik semacam ini seharusnya terjadi di medan perang, bukan hanya mencari guru yang belum pernah kita temui. Secara bertahap, suara-suara datang dari kerumunan. Orang-orang ini tidak takut pada Wild Wolf dan Heifeng. Sebelum keduanya merekrut mereka, mereka sudah merasa bahwa orang-orang ini adalah faktor yang tidak stabil. Seperti yang diharapkan, Zichen masih belum kembali, dan mereka tidak bisa duduk diam lagi. Lebih jauh lagi, Heifeng menduga bahwa pertengkaran ini dipicu oleh mereka. Kelompok dan yuan yang tidak takut pada keduanya berbicara satu demi satu, mengatakan bahwa mereka ingin menonton pertarungan. Mereka bahkan mengatakan bahwa martabat seorang yang kuat diperoleh melalui pertarungan. Ada pun dan yuan yang telah melihat kekuatan Longhu, meskipun mereka tidak ikut dalam keributan, mereka memilih untuk tetap diam. Ada lebih dari 50 dan yuan di antara kerumunan, tetapi hanya sedikit yang mendukung keduanya. Melihat situasi yang hampir tak terkendali, keduanya hanya bisa melihat Longhu untuk meminta bantuan. Keduanya ingin Longhu menyerang lagi dan mengintimidasi mereka. Namun, mereka mendapati bahwa Longhu sama sekali tidak berniat menyerang. Ia tampak menikmati pertunjukan itu. Heifeng, apa yang membuatmu ragu? Di dunia di mana yang kuat dihormati, semua martabat diperoleh melalui pertarungan. Kelompok dan yuan banyak meninggikan suara mereka. Jelas, mereka menekan mereka. Butiran keringat muncul di dahi keduanya, dan mereka tidak dapat mengendalikan situasi. Namun, keduanya mengerti bahwa pertarungan ini tidak dapat terjadi apapun yang terjadi. Kalau tidak, Zichen pasti akan menyalahkan mereka ketika dia kembali. Tepat saat mereka berdua tidak berdaya dan tidak berdaya, sebuah suara yang bagi mereka bagaikan suara alam tiba-tiba terdengar. Heifeng, Wild Wolf, apa yang terjadi? Kenapa semua orang berkumpul di sini? Ini adalah suara ragu Zichen, tetapi bagi mereka berdua, suara itu lebih enak didengar daripada suara alam manapun di dunia. Selain itu, mereka berdua, yang baru saja merasakan tekanan luar biasa, juga merasa sangat rileks saat mendengar suara ini. Keduanya segera menoleh dan memasang sikap hormat. Mereka melihat Zichen keluar dari kerumunan, lalu menyapanya dengan hormat, Tuan. Zichen menganggup pada mereka berdua. Pandangannya menyapu sekeliling dan jatuh pada orang-orang dan Yuan. Tidak buruk. Kalian benar-benar berhasil merekrut lebih dari 50 orang. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Ucap mereka berdua dengan hormat lagi. Zichen menganggup lagi, lalu tatapannya jatuh pada mereka berdua. Ini adalah hal-hal yang aku janjikan kepadamu sebelumnya. Ambillah sekarang dan cepatlah menerobos. Zichen mengeluarkan dan Yuan di tangan kirinya, dan cairan Yuan cair kelas menengah melayang di tangan kanannya. Begitu kedua benda ini muncul, kegembiraan di mata Wild Wolf dan Heifeng semakin kuat. Adapun orang-orang dan Yuan di sekitarnya, mata mereka terbuka lebar. Kedua barang itu sangat mahal dan mereka tidak akan mampu membelinya meskipun mereka menjual seluruh kekayaan keluarga mereka. Keduanya mengucapkan terima kasih kepada Zichen dengan penuh rasa terima kasih dan buru-buru mengambil barang-barang di tangannya. Kemudian, mereka dengan hati-hati menyimpannya dan melintas di belakang Zichen, berdiri dengan hormat. Tidak banyak waktu tersisa. Pergilah dan buat terobosan sekarang. Zichen melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka berdua pergi. Keduanya mengangguk lalu berbalik untuk pergi. Jelas, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sini. Baru setelah mereka berdua menghilang ke dalam gedung di bawah, tatapan Zichen jatuh ke tengah pemandangan. Dia bertanya dengan samar, apa yang terjadi di sini? Wang San mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, mereka melihatmu tidak kembali dalam waktu lama dan menjadi sedikit tidak sabar. Jadi, mereka mulai menyerangku, Zifir kecil. Perkataan Wang San sangat lugas, yang membuat wajah orang-orang dan Yuan berubah, tetapi mereka tidak menyangkalnya. Karena Zichen yang datang dari langit juga menunjukkan bahwa dia berada di alam angin. Kekuatannya bahkan lebih lemah dari Wang San yang sudah mendekati puncak alam angin. Orang seperti itu adalah tuan mereka, dan orang seperti itu dapat memberi mereka pahala yang sangat besar. Mungkin itu benar. Karena apa yang diberikan Zichen kepada Wild Wolf dan Heifeng tadi adalah harga yang sangat tinggi di antara harga yang sangat tinggi. Tetapi mengapa harus menunggu seseorang memberi mereka hadiah. Mengapa tidak memperjuangkannya? 604. Banyak ahli Dan Yuan yang ekspresinya berubah, tetapi tidak semuanya. Jelas, masih ada beberapa yang lebih rasional. Di antara kelompok ahli Dan Yuan, ada juga beberapa yang mengenali Zichen. Mereka dapat mengetahui sekilas bahwa ini adalah Yukong, orang yang telah diburu oleh mereka karena Yuan Liquid. Namun saat itu, puluhan ahli Dan Yuan gagal membunuhnya, dan pada akhirnya dia telah memasuki medan perang kuno. Kamu adalah Tuan, dan kamu juga Yukong. Dan Yuan, yang memiliki konflik dengan Wang San, menoleh dan menatap Zichen, jejak penghinaan melintas di matanya. Zichen tidak marah karena dipandang rendah. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap kelompok ahli Dan Yuan, berkata, Namaku Zichen, dan aku adalah pemimpin tim ini. Karena semua orang telah memilih untuk bergabung dengan kami, kita akan berada di pihak yang sama di masa depan. Aku juga akan berjanji untuk memberikan semua orang hadiah yang pantas kalian dapatkan. Setelah Zichen selesai berbicara, tidak ada sorak-sorai atau tepuk tangan dari kerumunan. Sebaliknya, ada beberapa tawa meremehkan. Hadiahnya, kita sepakati di awal, satu senjata dan dan seratus ribu batu yuan kelas atas. Dan Yuan menatap Zichen dan bertanya lagi. Benar sekali, Zichen mengangguk. Mendengar ini, Dan Yuan tertawa aneh dan berkata dengan nada sarkastis, Awalnya, kami sepakat untuk memberimu senjata dan, tetapi pada akhirnya, kamu mengatakan bahwa tidak ada lagi senjata dan, dan itu tidak cukup. Kamu mengatakan bahwa kamu akan memberiku senjata dan ketika kita kembali. Sekarang setelah kamu kembali, bukankah seharusnya kamu memberiku senjata dan? Dan Yuan bertanya dengan kasar. Kedengarannya seperti sebuah pertanyaan, sebuah tuntutan. Di antara kerumunan, semua ahli Dan Yuan menatap Zichen, dan ada beberapa yang sudah menunjukkan penghinaan di wajah mereka. Satu senjata dan, tentu saja aku bisa memberikannya padamu. Zichen tidak marah. Dia hanya tersenyum dan berkata, Menurutku, kamu seharusnya punya permintaan lain, kan? Kenapa kamu tidak mengatakannya bersama-sama? Aku akan melihat apakah permintaanmu masuk akal. Kalau masuk akal, kita akan menyelesaikannya bersama-sama. Haha, penglihatanmu bagus sekali, bisa menebak kalau aku punya permintaan lain. Lumayan, kamu punya potensi untuk menjadi pemimpin. Dan Yuan tertawa lalu berkata dengan keras, Dengarkan aku. Sebagai tambahan dari senjata ramuan yang aku janjikan sebelumnya, aku ingin menambahkan 200 ribu batu primordial bermutu tinggi ke dalam hadiah tahunan 100 ribu batu primordial bermutu tinggi, yang berarti 300 ribu batu primordial bermutu tinggi per tahun. 300 ribu batu primordial bermutu tinggi setahun, ini tidak diragukan lagi merupakan permintaan yang sangat tinggi. Dan Yuan menjadi sangat bersemangat, tetapi tiba-tiba berubah pikiran, tidak, tidak setiap tahun, setiap bulan, bayar saya 300 ribu batu primordial bermutu tinggi sebulan. Selain itu, berikan saya jumlah cairan primordial yang sama dengan yang baru saja Anda berikan kepada Heifeng. 300 ribu batu primordial bermutu tinggi per bulan, ditambah segumpal cairan primordial bermutu menengah. Tahukah kau berapa harga benda-benda itu? Tanya Zichen dengan tenang. Aku tidak peduli berapa banyak yang kau miliki. Jika kau ingin aku bekerja untukmu, maka kau harus membayarku kembali, kata dan Yuan dengan lantang dan bangga. Para dan esensi di sekitarnya yang menyaksikan keributan itu memandang pemandangan itu dengan ekspresi yang berbeda-beda. Di antara mereka, ada yang bingung, ada yang mengejek, dan ada yang bersimpati. Perkataan dan Yuan bisa dikatakan sangat arogan, dan persyaratannya sangat keras. Ini hanyalah tuntutan yang sangat tinggi. Bahkan para penonton tidak tahan dengan tuntutan yang keterlaluan itu. Namun, sebagai teman pemimpin, Wang San, yang sebelumnya sangat arogan, sekarang tampak acuh-ta'acuh, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, teman-teman Zichen lainnya juga tidak menunjukkan emosi yang berlebihan di wajah mereka. Ekspresi tenang mereka membuat banyak dan Yuan bingung. Pada saat ini, sikap dan Yuan menjadi lebih buruk. Jika kamu ingin aku bekerja untukmu, kamu harus menyetujui pembayaran ini, dan kamu harus membayarku satu bulan di muka. Sekarang, keluarkan batu primordial dan senjata pil untuk bulan ini. Saat dia menatap wajah dan Yuan yang semakin jelek, kilatan dingin muncul di mata tenang Zichen untuk pertama kalinya. Suaranya juga menjadi jauh lebih dingin. Tuntutanmu terlalu tinggi dan aku tidak dapat memenuhinya. Sebaiknya aku tidak memaksamu untuk bergabung dengan kelompokku. Apa? Dan Yuan marah ketika mendengar ini, dan berteriak pada Zichen, sekarang kamu bilang kamu tidak akan memaksaku pergi, lalu apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Kamu memanggilku ke sini dan membuang-buang waktuku. Bagaimana kamu akan menghitung kerugianku? Tidak, kamu harus memberiku kompensasi. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku kamu salah. Aku tidak akan memaksamu untuk bergabung dengan timku, tetapi aku juga tidak mengatakan kamu boleh pergi. Kau tidak mampu mempekerjakanku, tetapi kau tidak akan membiarkanku pergi. Apa maksudmu? Apakah kau akan memperlakukanku seperti seorang bangsawan? Dan Yuan mulai tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan penghinaan. Namun, hanya tawanya yang bergema di udara. Suasananya sangat sepi. Adapun para kultifator inti esensi lainnya di sekitarnya, entah mengapa, tidak ada satupun yang tertawa. Seolah-olah penampilan Zichen selama ini terlalu tenang. Ketika serigala liar dan angin hitam datang mencarimu, mereka seharusnya memberimu dua pilihan, kan? Tanya Zichen dengan tenang. Omong kosong, dia hanya memberiku satu pilihan, yaitu bergabung dengan timmu dan bekerja untukmu, atau kalau tidak. Ucapan dan Yuan tiba-tiba terhenti, dan dia tiba-tiba teringat dua pilihan itu, dan saat itu, angin hitam memang memberi mereka dua pilihan. Satu untuk hidup, satu untuk mati. Ekspresi dan Yuan berubah, dan dalam sekejap, dia sudah tahu apa yang dimaksud Zichen. Dia bertanya dengan dingin, apa, kamu akan membunuhku? Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, salah, aku ingin mengantarmu pergi. Setelah berkata demikian, Zichen melangkah maju, dan seakan-akan telah berteleportasi, dalam sekejap dia sudah berada di hadapan dan Yuan, sangat dekat dengannya. Kecepatan yang aneh itu membuat dan Yuan ketakutan, dan dia buru-buru mundur selangkah, memperlebar jarak antara dirinya dan Zichen. Pada saat yang sama, dia berteriak, dan energi yang mengerikan mulai melonjak dalam dan Yuan-nya, lalu dia tiba-tiba menyerang Zichen. Melihat dan Yuan menyerang lebih dulu, wajah Zichen masih tenang, dan matanya juga sangat tenang. Setelah itu, dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk dengan jari kanannya, menghadapi serangan lawan. Ujung jarinya memancarkan cahaya kemasan, lalu aura menakutkan muncul. Setelah itu, jari kanannya melesat maju dan menunjuk ke arah serangan dan Yuan. Serangan dan Yuan dilakukan dengan kepalan tangan, dan seluruh kepalan tangan memancarkan cahaya terang, dan aura dan Yuan muncul. Namun, jari Zichen jatuh, dan dalam sekejap, cahaya kepalan tangan tersebar, dan pada saat yang sama, jarinya menunjuk ke kepalan tangan kanan lawan yang terbuka. Setelah itu, aura menakutkan menyembur keluar dari jari tengahnya, menyebar seperti lapisan riak. Riak-riak ini menyebar, dan menyebabkan guncangan. Tinju kanan dan Yuan, beserta seluruh lengan kanannya, langsung berubah menjadi bubuk dan lenyap akibat guncangan ini. Dia bahkan tidak merasakan sedikitpun rasa sakit, dan seluruh lengan kanannya tiba-tiba berubah menjadi bubuk dan menghilang. Mata dan Yuan sudah dipenuhi dengan kengerian. Mulutnya terbuka lebar, dan tidak jelas apakah dia memohon belas kasihan atau meminta bantuan. Namun, sebelum dia bisa mengeluarkan suara, jari tengah Zichen terus bergerak maju, dan dengan energi yang sama seperti sebelumnya, menunjuk ke jantungnya. Berdengung. Riak energi yang menakutkan menyebar dari dada dan Yuan, dan tubuhnya, seperti lengan kanannya, berubah menjadi bubuk dan menghilang di bawah guncangan energi. Ketika Zichen menarik jarinya, sosok dan Yuan tidak lagi berada di langit. Yang ada hanyalah cincin roh dan energi dan Yuan yang mengambang dengan tenang di udara. Dengan satu serangan, roh primordial dan Yuan hancur total. Kekuatan tempur seperti itu membuat lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan mata semua kultifator dan Yuan menjadi penuh dengan keterkejutan. Hanya dengan satu serangan, mereka sudah mengerti bahwa ada alasan mengapa Ye Lang dan Heifeng bersedia mengikuti Zichen dan menggunakan metode yang tepat untuk mendapatkan sumber daya dan kekayaan dari Zichen. Mereka tidak ingin mencuri darinya karena mereka bodoh. Sebaliknya, mereka terlalu pintar, dan mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan tempur Zichen. Para kultifator dan Yuan yang pernah melihat pertarungan Longhu sebelumnya dan tahu betapa kuatnya dia, dan tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Selain terkejut, mereka juga menghela napas lega dalam hati. Zichen telah benar-benar mengintimidasi semua orang dengan membunuh dan Yuan yang sombong. Tidak ada satupun kultifator dan Yuan yang berani merasa tidak puas lagi. Namun, hal ini saja jelas tidak cukup bagi Zichen. Alhasil, tatapan mata Zichen yang tenang menyapu para kultifator dan Yuan sekali lagi. Para kultifator dan Yuan tentu saja tidak berani menatap mata Zichen. Saat tatapan Zichen menyapu mereka, mereka semua menundukkan kepala. Tatapan Zichen akhirnya tertuju pada salah satu kultifator dan Yuan. Kultifator dan Yuan inilah yang sebelumnya menyatakan bahwa yang kuat akan dihormati dan bahwa martabat mereka akan diputuskan dalam satu pertempuran. Selain mengejek dan membantah Heifeng, dia juga memainkan peran kunci dalam mengipasi api ketika Zichen tiba. 300 ribu batu Yuan tingkat tinggi milik dan Yuan tiap tahunnya tiba-tiba meningkat menjadi 300 ribu tiap bulan, semua berkat dia. Zichen melangkah di udara dan perlahan berjalan menuju pihak lain. Dia berkata dengan acu-ta'acu, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Pihak lain mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi kepanikan dan suaranya juga dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Tuan, ada apa? Karena kau tidak akan menyerang, maka akulah yang akan menyerang. Zichen telah tiba di depan kelompok lainnya. Mati, wajah dan Yuan yang panik tiba-tiba berubah menyeramkan, sebelum ia melancarkan serangan dahsyat dan mendominasi ke arah Zichen. Namun respon Zichen hanya menunjuk satu jari. Kemudian, nasib pihak lain sama dengan dan Yuan sebelumnya. Tubuhnya terguncang oleh riak energi dan berubah menjadi debu. Meskipun kekuatannya jauh lebih kuat dari dan Yuan sebelumnya, mereka berdua tetap berakhir dalam situasi yang sama. Dalam sekejap mata, seorang ahli sejati telah terbunuh. Semua kultifator dan Yuan terkejut. Tatapan mereka semua tertuju pada Zichen. Mereka sangat terkejut, dan beberapa yang lebih pemalus sudah mulai gemetar. Di bawah tatapan kaget mereka, mereka melihat Zichen berbalik lagi dan berjalan menuju kultifator dan Yuan lainnya. Ini adalah pemimpin pasukan, dan kekuatannya sangat kuat, sebanding dengan Heifeng. Bukankah kau menginginkan bola cairan Yuan seperti mereka? Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Zichen menatap pihak lain dengan tenang. Suaranya yang tenang terdengar seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Tuan yang baik, Anda salah paham. Saya, kepanikan di hati dan Yuan telah meningkat hingga ekstrim. Sementara dia terkejut dengan kekuatan Zichen, dia bahkan lebih takut dengan ekspresi tenangnya yang tidak berubah. Dia hampir takut menangis. Oh, jadi itu salah paham. Suara Zichen masih tenang. Tepat ketika dan Yuan mengira Zichen akan mengatakan itu karena itu adalah kesalahpahaman, Zichen berkata, karena itu adalah kesalahpahaman, maka silakan tinggalkan timku. Hanya ada satu hasil jika meninggalkan tim, yaitu kematian. Mata dan Yuan sudah dipenuhi dengan keputus asaan. Kemudian, dia melihat Zichen menunjuk jarinya dan menyuruhnya pergi. 605. Setelah membunuh tiga kultifator primal core dengan tiga jari, para kultifator primal core yang tersisa begitu ketakutan hingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Metode intimidasi seperti itu adalah perwujudan sejati dari aturan benua Tianwu untuk menghormati yang kuat. Kekuatan tempur para kultifator primal core yang tewas mewakili tiga level kultifator primal core awal, biasa, kuat, dan puncak. Orang pertama tidak menghormati Zichen dan pantas mati. Namun, dua orang terakhir jelas merasakan ketakutan di hati mereka dan ingin menyerah, tetapi Zichen tetap membunuh mereka dengan tegas. Cara yang tegas untuk melakukan sesuatu adalah dengan memberitahu para kultifator primal core lainnya bahwa meskipun Zichen membutuhkan kultifator primal core untuk bertarung, dia tidak membutuhkan sembarang kultifator primal core. Nama saya Zichen, pemimpin kelompok ini. Karena semua orang telah memilih untuk bergabung, maka kita akan berada di pihak yang sama di masa mendatang. Saya juga akan berjanji untuk memberikan semua orang hadiah yang pantas mereka dapatkan. Setelah melemparkan semua cincin roh dan kultifator inti primal kepada Wang San, Zichen berbalik dan berbicara dengan tenang kepada kelompok kultifator inti primal. Sejak dia muncul hingga sekarang, ekspresinya selalu begitu tenang. Tuan, Tuan Zichen. Itu adalah kalimat yang sama yang diucapkannya saat ia tiba. Sekarang setelah ia mengucapkannya, sorak-sorai pun menggelegar. Selain tidak ada tepuk tangan, sorak-sorai itu membumbung tinggi seperti ombak. Perbedaan antara sebelum dan sesudah bagaikan langit dan bumi. Zichen melambaikan tangannya, dan para kultifator primal core berhenti bersorak. Mereka menatap Zichen dengan sedikit rasa takut di mata mereka. Namanya Wang Kiong. Dia bisa memberi perintah atas namaku. Di masa depan, kata-katanya adalah kata-kataku. Zichen menunjuk Wang Kiong, dan Wang Kiong melangkah maju. Para kultifator inti primal berseru serempak, Tuan Wang Kiong. Wang Kiong mengangguk sebagai salam. Zichen kemudian menunjuk Wang San dan berkata, namanya Wang San. Jika ada di antara kalian yang tidak memiliki senjata inti primal, mintalah padanya. Nanti, dialah yang akan bertanggung jawab atas hal ini. Usai Zichen bicara, Wang San melangkah maju dengan kepala tegak dan dada membusung, ekspresinya bangga. Tuan Wang San, para kultifator inti primal berseru serempak. Haha, lumayan, lumayan. Wang San menatap para kultifator inti primal dengan puas. Kemudian, dia berkata, hanya saja suara kalian terlalu lembut. Ayo, kita lakukan lagi. Karena pencegahan Zichen sebelumnya, para pembudidaya dan esens seperti domba kecil saat ini. Tentu saja, mereka tidak berani melawan, jadi mereka berteriak keras, Tuan Wang San. Mem, Tuan Wang San. Itu gelar yang cukup bagus. Haha, lain kali aku akan memperkenalkanmu pada Tuan Keledai Botak. Wang San tertawa. Saat ini, faksi Zichen hanya bisa dianggap sebagai sebuah tim. Sebelum pertempuran pertama, tidak akan ada pengaturan penting apapun. Jadi, setelah perkenalan sederhana, kelompok itu dibubarkan dan semua orang bebas bergerak. Namun, prasyaratnya adalah mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini lebih dari 10 ribu mil. 20 ahli dan yuan yang dibawah Zichen juga tetap tinggal. Lebih dari 70 ahli Naschen Kor berkumpul dan saling mengenal. Ketika para ahli Naschen Kor ini mengetahui bahwa Zichen telah membunuh para ahli Naschen Kor yang menjaga Kor Formation Pavilion sendirian, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di satu sisi, mereka terkejut dengan kehebatan Zichen dalam bertarung. Di sisi lain, mereka kagum dengan keberanian Zichen. Dia bahkan berani memprovokasi vaksi Overlord. Meskipun Wild Wolf adalah binatang iblis, sejak ia bisa berubah menjadi bentuk manusia, ia memiliki banyak kebiasaan manusia. Tempat tinggalnya juga sangat besar. Selain dirinya, ada kultifator dan esens dan kultifator Yukong lainnya yang tinggal di sini. Zichen dan yang lainnya tinggal sementara di sini sebelum mereka membangun markas mereka sendiri. Sudah hampir sebulan, para pengejar akan segera tiba. Kita harus merencanakan cara bertahan melawan gelombang serangan pertama. Pagi-pagi sekali, Wang Kiong menemui Zichen untuk membahas masalah ini. Ketika biksu itu kembali, kita akan membuat rencana lagi. Jika kita memiliki banyak kultifator inti dan, maka kita akan menghancurkan mereka. Zichen menuangkan secangkir air untuk Wang Kiong. Wang Kiong menganggup dan berkata, gelombang serangan pertama seharusnya yang terlemah. Kita seharusnya mampu bertahan melawannya. Sebelum gelombang serangan kedua datang, kita punya waktu sekitar satu bulan untuk beristirahat. Selama waktu ini, kita dapat memilih untuk memperluas wilayah atau membentuk faksi kita sendiri. Oh ya, sudahkah kau memikirkan nama faksi itu? Aku belum memikirkan nama. Zichen menggelengkan kepalanya. Kita sekarang punya banyak sumber daya, dan kita telah menduduki pavilion pembentukan inti. Ini berarti kita punya persediaan saripati dan yang tak terbatas. Kita pasti bisa membentuk pasukan. Sedangkan untuk Yukong, jika kita merekrutnya sekarang, kita bisa langsung merekrut ribuan kultifator. Dengan sumber daya kita, kita mungkin bisa melakukan sesuatu yang menggemparkan. Jadi kita harus memikirkan nama yang bagus untuk faksi itu sehingga bisa diwariskan turun-temurun, kata Wang Kiong bersemangat. Zichen mengangguk. Sebuah faksi memang butuh nama, tetapi dia tidak segembira Wang Kiong. Dia tidak terlalu berambisi untuk menciptakan sebuah faksi hebat yang dapat diwariskan turun-temurun. Pikirannya saat ini lebih sederhana, yaitu bertahan melawan serangan faksi overlot terlebih dahulu. Eleve Peng belum kembali, tanya Zichen. Tidak, dia, tetua Mo, dan tikus pemakan roh telah mencari tempat yang cocok untuk mendirikan formasi, kata Wang Kiong. Fraksi overlot adalah penguasa Super Battle Lens. Zichen ingin bertahan melawan mereka hanya dengan beberapa lusin ahli primal core. Itu hanya mimpi. Ketergantungan terbesarnya, selain kartu truf utamanya, kura-kura tua, adalah formasi Eldermoe. Sebagai master formasi paling misterius, Eldermoe pernah berkata bahwa jika dia diberi cukup sumber daya, material, dan waktu untuk menyiapkan formasi, dia bisa mengubah seluruh Chaos City menjadi reruntuhan dalam satu hari. Dia bisa membuat lima vaksi overlot menghilang dari Chautic Battlefield dalam satu hari. Oleh karena itu, untuk bertahan melawan vaksi overlot, mereka masih membutuhkan formasi. Namun, sebelum itu, mereka harus memilih lokasi yang tepat untuk menyiapkan formasi. Tiga hari berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, dua aura kuat muncul di kediaman Wild Wolf. Itulah aura para ahli inti primal tengah. Ketika mereka merasakan aura kuat ini, ekspresi para ahli inti primal di dekatnya berubah. Haha, akhirnya kita berhasil. Tawa keras Wild Wolf dan Black Winter dengar di saat berikutnya. Setelah menembus pertengahan primal core, mereka berdua telah menjadi ahli sejati Beth Lam Lens. Bahkan di wilayah dalam, ada banyak pasukan yang bersedia merekrut mereka. Ketika mereka berdua berhasil menerobos, mata Zichen berbinar gembira. Jelas, dengan dua ahli inti primal tengah di pihak mereka, akan jauh lebih mudah untuk menghadapi gelombang serangan pertama. Zichen dan Wang Kiong keluar dari ruangan satu per satu. Wang San dan yang lainnya juga muncul pada saat pertama. Saat mereka tiba di kediaman Wild Wolf, para ahli primal core lainnya telah tiba. Mereka memberi selamat kepada mereka berdua dengan rasa iri yang tak tersamar di mata mereka. Wild Wolf dan Black Wind juga tertawa menanggapinya. Keduanya merasa sangat senang setelah berhasil menerobos. Namun, ketika mereka melihat Zichen tiba, mereka berdua menarik senyum mereka dan dengan hormat membungkuk kepada Zichen sebelum mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Tuhan. Zichen melambaikan tangannya, sama-sama. Ini juga alasan mengapa kamu berlatih begitu keras dan mencapai titik jenuh. Melihat Wild Wolf dan Black Wind begitu menghormati Zichen, ekspresi para ahli primal core lainnya sedikit berubah. Mereka telah mendengar bahwa Zichen telah membunuh seorang ahli primal core tingkat menengah dari pasukan penguasa dan tahu bahwa Zichen sangat kuat. Sekarang setelah Wild Wolf dan Black Wind berhasil menembus level yang sama, mereka setara dengan dua ahli primal core tingkat menengah. Sekarang setelah mereka berhadapan dengan Zichen, yang berada di alam lintas udara, mereka seharusnya sudah memikirkan tentangnya. Namun, mereka berdua masih sangat menghormati Zichen setelah menerobos. Hal ini menyebabkan semua orang terkejut dengan kekuatan Zichen. Semua orang mengerti bahwa alasan mengapa mereka berdua masih begitu sopan setelah menerobos bukanlah karena mereka bersyukur, tetapi karena mereka takut. Jelas, Zichen masih memiliki kekuatan yang membuat mereka berdua waspada. Kelompok ahli primal core hendak pergi setelah memberi selamat, dan Wild Wolf dan Black Wind tidak meminta mereka untuk tinggal. Jelas bahwa Zichen punya sesuatu untuk dikatakan kepada mereka. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang dari cakrawala dan berteriak dari kejauhan, Tuan Zichen, ada masalah. Saya menemukan pasukan kultifator alam primer dan terbang ke arah kita. Tentara inti primal, para ahli primal core yang belum pergi mengubah ekspresi mereka. Mereka tahu bahwa akan ada pertempuran dalam waktu dekat, tetapi mereka tidak menyangka pihak lain akan datang begitu cepat. Ekspresi Zichen juga berubah ketika dia mendengar ini. Melihat Zichen terdiam, Wild Wolf yang baru saja menerobos, dalam suasana hati yang baik dan mengajukan diri, ada berapa banyak orang di sana. Beraninya mereka datang ke wilayah luar dan berperilaku begitu kejam. Kita akan pergi dan membunuh mereka segera. Benar sekali, kekuatanku baru saja meningkat. Aku juga ingin menguji kekuatanku. Black Wind juga mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah para ahli primal core lainnya dan bertanya, siapa yang bersedia pergi bersama kita untuk membunuh musuh. Zichen ada di sini, jadi kelompok ahli inti primal tentu saja tidak berani menolak. Mereka semua menyatakan kesediaan mereka untuk pergi dan membunuh musuh segera. Bunuh musuh, serigala liar, angin hitam, lihat betapa agresifnya kalian. Siapa yang ingin kalian bunuh? Suara lain tiba-tiba terdengar dari Cakrawala. Kemudian, sosok emas terbang cepat. Wild Wolf dan Black Wind, yang telah mencapai tahap tengah primal core, sangat marah ketika mereka dipanggil langsung dengan nama mereka. Namun, mereka tiba-tiba merasa bahwa suara ini sangat familiar. Setelah melihat sosok dalam cahaya kemasan, mereka tahu siapa itu. Itu keledai botak. Dia tidak mati. Ekspresi mereka berdua langsung berubah jelek. Oh, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan kau sudah berhasil. Lumayan, lumayan. Kau hampir tidak bisa bertukar beberapa jurus dengan Lord Zheng dengan kekuatan seorang ahli primal core tingkat menengah. Sungguh sepi jika merasa sendiri. Setelah merasakan aura keduanya, suara biksu yang sedikit bersemangat itu terdengar dari cahaya kemasan. Para ahli primal core lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka semua menatap cahaya kemasan yang datang dengan heran. Ini karena mereka menyadari bahwa Yukong juga berada di dalam cahaya kemasan itu. Yukong berani bersikap begitu sombong, bahkan lebih sombong daripada Zichen. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang seperti dia. Cahaya kemasan itu tiba dalam sekejap mata. Kecepatan seperti itu membuat ekspresi kelompok ahli primal core sedikit berubah. Namun, setelah itu, mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Sebuah benda muncul di tangan Yukong, dan cahaya kemasan yang menyilaukan melesat keluar. Cahaya kemasan itu jatuh dan mengenai Wild Wolf seketika. Dengan suara keras, Wild Wolf, yang baru saja menembus tahap tengah primal core, terlempar. Wild Wolf terlempar hanya dengan satu pukulan. Adegan yang mengejutkan itu membuat mata sekelompok ahli primal core hampir keluar. Namun, Yukong menyerang lagi. Cahaya kemasan dalam jumlah besar berhamburan, dan kekuatan Buddha Murni mulai melonjak. Dengan ledakan keras lainnya, cahaya kemasan menyelimuti angin hitam. Angin hitam juga terlempar tanpa ketegangan. 606. Cahaya kemasan itu surut dan biksu itu muncul. Ia memegang alu penakluk iblis di tangannya. Ia menatap langit dan mendesah. Huh, sungguh sepi menjadi seorang master. Penampilan biksu itu sangat menyebalkan. Pada saat ini, semua orang ingin menamparkan wajahnya dengan sol sepatu mereka. Namun, ketika mereka melihat Wild Wolf dan Heifeng terlempar, keinginan ini tertahan di lubuk hati mereka. Dua orang yang tadinya dalam suasana hati yang baik karena terobosan mereka telah kehilangan kepercayaan diri setelah dipukuli oleh biksu itu. Suasana hati mereka hancur. Mereka memasang wajah muram dan terbang dari jauh. Berapa banyak orang yang kau bawa kembali? Zichen menatap biksu itu. Lebih dari lima puluh. Biksu itu menundukkan kepalanya dan menatap Zichen. Alu penakluk iblis di tangannya berkelebat. Ekspresinya berubah, seolah-olah dia ingin menyerang. Zichen menganggup dan menatapnya dengan tenang. Biksu itu akhirnya menyerah-menyerang Zichen. Pada saat ini, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari cakrawala. Itu adalah kera iblis dan Zhang Hautian yang kembali bersama Lebih dari seratus kultifator inti dalam. Ini benar-benar masalah besar. Setelah semua kultifator inti dalam tiba, Wang San menghela nafas saat melihat para kultifator inti dalam yang berdesakan rapat. Yang lainnya menganggup, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Lebih dari seratus kultifator inti dalam berkumpul, semuanya dipenuhi aura inti dalam. Pemandangannya spektakuler. Sebagai pemimpin, Zichen mengucapkan beberapa patah kata di udara. Setelah itu, Zichen bertanya di depan semua kultifator inti dalam, siapa saja orang-orang yang datang kali ini. Mereka berasal dari delapan kekuatan. Empat puluh delapan kultifator inti dalam. Delapan dari mereka adalah kultifator inti dalam tahap tengah, dan sisanya adalah kultifator inti dalam tahap awal, kata Biksu itu langsung, tanpa sengaja menyembunyikan apapun. Ketika para ahli primal core di kerumunan mendengar angka ini, mereka menghirup udara dingin. Terutama delapan ahli primal core tingkat menengah, mereka sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa di pihak mereka, hanya ada dua ahli primal core tingkat menengah. Zichen mengangguk. Empat puluh delapan kultifator inti dalam. Jumlah ini masih bisa diatur. Dia kemudian bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk tiba. Tiga hari paling lama. Kurang dari tiga hari lagi sebelum pertempuran pertama. Waktu sangatlah penting. Oleh karena itu, Zichen memerintahkan semua orang untuk bersiap menghadapi pertempuran. Selain itu, mereka yang tidak memiliki senjata pil semuanya diberi senjata pil. Pada saat yang sama, setiap orang diberi setetes energi asal cair tingkat menengah. Setetes origin liquid kelas menengah bernilai 30 ribu origin stone kelas tinggi, yang setara dengan gaji mereka selama beberapa bulan. Ini jelas merupakan hadiah tambahan. Semua orang menghela nafas kagum melihat betapa murah hatinya hadiah ini, dan pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi rasa terima kasih kepada Zichen. Setelah membagikan cairan saripati, kerumunan itu bubar. Tyron menuntun seorang pemuda menuju kediaman Zichen. Lihatlah bakat yang ku bawa kembali kali ini. Tyron membanggakan diri saat melihat Zichen. Zichen menatap pemuda itu. Dia agak gemuk, matanya kecil, dan rambutnya pendek. Dia bertanya dengan penuh minat, bakat. Tentu saja, seorang jenius di antara para jenius, biksu itu menekankan. Kemudian, dia menoleh untuk melihat pemuda itu dan berkata, Zhang Tong, tunjukkan padaku. Sekarang, Zhang Tong bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Biksu itu mengangguk lalu menatap Zichen dan berkata, jangan ceroboh. Kekuatan serangannya sangat kuat. Rupanya, biksu itu sudah memberitahunya tentang hal ini sebelum dia datang. Zhang Tong langsung mengeluarkan pedang panjang yang setingkat dengan senjata ramuan. Tangan kanannya mencengkeram gagang pedang dengan erat, dan aura di sekitarnya langsung berubah. Suara mendesing. Pedang tajam itu menebas dalam sekejap, melonjak dengan aura yang menakutkan. Zichen sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya untuk menangkis. Cahaya kemasan bersinar di antara telapak tangannya. Ledakan. Suara yang mengejutkan terdengar dari ruangan itu. Gelombang energi menyapu dalam radius satu meter di sekitar mereka berdua. Meskipun mereka berdua mengendalikan jangkauan energi dengan baik, mereka tidak dapat meredam suara itu. Suara keras itu membuat kerumunan kultifator alam inti eliksir bergegas keluar, dengan gugup bertanya apa yang terjadi. Ini hanya pertarungan biasa. Tidak ada yang serius. Semuanya, kembalilah. Suara biksu itu terdengar dari ruangan itu. Zichen telah memperkenalkan biksu itu kepada semua orang, dan mereka juga telah melihat adegan biksu itu mengusir serigala liar dan angin hitam. Mengetahui bahwa biksu itu ada di pihak mereka, mereka pergi satu demi satu. Tepat saat mereka berbalik, ledakan yang lebih kuat terdengar dari ruangan itu. Ledakan itu memekakan telinga, tetapi kerumunan kultifator eliksir kor realem tidak tinggal diam. Mereka berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, Zichen menerima serangan kedua zangtong dan mundur tiga langkah. Ada sedikit keterkejutan di wajahnya yang tenang. Begitu serangan kedua jatuh, serangan ketiga pun datang. Zichen dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan memancar keluar dari senjata eliksir. Energi ini bukanlah Yuan Li murni, tetapi ada juga kekuatan jiwa yang kuat di dalamnya. Serangan ini dapat dikatakan sebagai serangan yang membuat semangat zangtong mencapai puncaknya. Saat pedang itu menebas, ruang mulai terdistorsi dan bergetar. Aura penghancur beriak, dan cahaya pedang yang menyelaukan menerangi seluruh ruangan. Serangan sekuat itu membuat ekspresi Zichen sedikit berubah. Namun, dia tidak takut. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk jarinya. Kekuatan tulang jarinya diaktifkan, dan aura yang membuat jantung berdebar-debar terpancar dari jari Zichen. Ledakan. Tulang jari dan pedang itu bertabrakan, dan terjadilah ledakan. Energi dahsyat itu melampaui jangkauan mereka berdua dan menyebar ke segala arah. Seluruh ruangan adalah yang pertama tidak mampu menahan getaran energi ini dan runtuh dengan suara keras. Asap dan debu beterbangan di mana-mana, dan saat lebih banyak energi menyebar, ruangan di sebelah Zichen juga mulai runtuh. Dengan keributan yang begitu besar, para kultifator eliksir Core Realm tentu saja tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jadi, mereka muncul lagi. Kemudian, mereka melihat Zichen memblokir pedang di tangan seorang kultifator eliksir Core Realm dengan satu jari. Para kultifator eliksir Core Realm di area luar terkejut. Mereka bertanya-tanya mengapa Zichen ingin bertarung dengan seorang kultifator eliksir Core Realm. Namun, para kultifator eliksir Core Realm yang datang bersama Biksu itu semuanya terkejut ketika mereka melihat Zichen memblokir serangan ketiga Zhang Tong dengan satu jari. Mereka telah melihat sendiri kekuatan tiga serangan Zhang Tong hari itu. Selain itu, energi mengerikan yang terkandung dalam serangan ketiga telah langsung menghancurkan senjata roh. Namun, Zichen telah memblokir tiga serangan dengan senjata eliksir. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana menurutmu, Biksu itu mendukung Zhang Tong dan memamerkannya kepada Zichen? Melihat Zhang Tong menjadi sangat lemah setelah tiga kali serangan, Zichen menganggup dan berkata, dia memang sangat kuat, tetapi dia pasti telah menggunakan semacam teknik rahasia. Sepertinya dia hanya bisa menyerang tiga kali, tetapi pada saat kritis, satu serangan saja sudah cukup, apalagi tiga serangan. Dia memang jenius. Jika kau tahu, mengapa kau tidak mengeluarkan ramuan harta karun? Kata pendeta itu. Zichen tentu saja tidak memiliki ramuan harta karun, tetapi dia memiliki raja ramuan kuno yang sebanding dengan ramuan harta karun. Jadi, Zichen mengeluarkan raja ramuan kuno, memetik sehelai daun, dan membiarkan Zhang Tong memakannya. Yang terakhir merasa sedikit tersanjung, tetapi sebelum dia bisa menolak, Biksu itu memaksanya masuk ke mulutnya. Kemudian, energi dalam tubuh Zhang Tong pulih pada saat berikutnya. Zhang Tong yang tadinya putus asa, kini juga menjadi bersemangat, tetapi ia masih jauh dari pulih ke puncaknya. Ini karena vitalitas raja ramuan kuno tidak dapat dibandingkan dengan ramuan harta karun. Ramuan itu sangat efektif dalam memulihkan luka dan energi, tetapi jelas sedikit lemah dalam memulihkan kekuatan jiwa. Melihat keberadaan yang sebanding dengan elixir of treasure menghilang begitu saja, para elixir master di sekitarnya menunjukkan ekspresi sedih. Menggunakan elixir of treasure tanpa alasan apapun hanyalah pemborosan besar. Namun, Biksu itu tidak berpikir demikian. Sebaliknya, dia sangat bangga. Bagaimana, penglihatanku sangat bagus, kan? Satu elixir of treasure untuk ditukar dengan tiga serangan. Itu sangat berharga. Perkataan Biksu itu membuat master elixir lainnya ingin sekali membenturkan kepala mereka ke dinding. Elixir harta karun bernilai jutaan batu primordial tingkat atas, dan itu hanya ditukar dengan tiga serangan. Ini hanya pemborosan sampai-sampai melakukan dosa. Rata-rata, satu serangan akan menghabiskan jutaan batu primordial. Ini tidak buruk. Bagaimana bisa tidak buruk? Satu juta batu primordial untuk satu serangan. Dengan harga yang sangat tinggi, seseorang dapat menyewa master elixir yang sudah tua untuk bertarung demi mereka. Benar saja, Zichen menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Hal ini membuat para elixir master merasa jauh lebih baik, berpikir bahwa pemimpin mereka lebih dapat diandalkan. Namun, setelah Zichen menggelengkan kepalanya, dia berkata, menggunakan elixir of treasure tidaklah buruk, tetapi efeknya tidak terlalu kuat. Kamu harus mencoba cairan primordial tingkat menengah dan elixir pemulihan roh. Efeknya seharusnya lebih baik daripada elixir of treasure. Benar sekali. Setelah tiga kali serangan, dia hanya menghabiskan banyak energi, tetapi dia tidak terluka. Dia hanya perlu memulihkan energinya. Tidak ada gunanya memiliki vitalitas yang begitu besar. Aku sebenarnya tidak mengerti prinsip yang begitu sederhana. Biksu itu tiba-tiba menepuk dahinya. Ramuan harta karun ada di Gunung Raja. Pergilah ke Gunung Raja dan mintalah ramuan itu. Biksu itu mengangguk, tetapi tidak segera melakukannya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya ke Zichen. Apa? Zichen menatap Biksu itu. Keluarkan pisau tulang dari tubuhmu. Zhang Tong sangat ahli menggunakan pisau. Pisau tulang akan lebih berguna di tangannya. Biksu itu langsung meminta pisau itu. Pisau tulang diperoleh Zichen di medan perang kuno. Itu adalah produk dari Raja Binatang Kuno. Mengenai kekuatannya, itu seperti gigi pedang macan tutul setan bergigi pedang. Dengan syarat tidak dimurnikan, pisau itu memiliki ketajaman dan ketangguhan yang jauh melampaui senjata eliksir biasa. Nilai pisau tulang seperti itu tentu saja luar biasa. Selain itu, itu adalah produk dari Raja Binatang Kuno. Nilainya mungkin lebih tinggi dari ramuan harta karun. Namun, Zichen sama sekali tidak ragu dan langsung mengeluarkan pisau tulang itu. Pisau tulang itu seperti batu giyok. Di permukaannya, ada pola alami yang dibentuk oleh tubuh binatang kuno. Pola-pola itu bersilangan seperti semacam pola surgawi. Sekilas, jelas bahwa itu bukan benda biasa. Selain itu, pisau tulang itu luar biasa tajam. Ketika pisau tulang itu dikeluarkan, para master eliksir di sekitarnya semua tercengang. Suara menghirup udara dingin terdengar terus-menerus. Terlebih lagi, ada rasa iri yang jelas di wajah mereka. Zhang Tong menatap pisau tulang di depannya dengan kaget. Dia bahkan lupa mengambilnya. Baru setelah biksu itu mengingatkannya, dia kembali sadar. Setelah menerima pisau tulang, Zhang Tong mengucapkan terima kasih berulang kali. Wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Jelas, dia sangat puas dengan pisau tulang itu. Bunuh saja lebih banyak musuh. Zichen hanya tersenyum sementara pihak lain terus mengucapkan terima kasih padanya. Dalam sekejap mata, dia memberikan pisau tulang kepada pihak lain dan meminum eliksir of treasure. Perlakuan seperti itu membuat para eliksir master sangat cemburu. Karena tempat ini sudah runtuh, wajar saja kalau tidak layak untuk ditinggali. Zichen dan yang lainnya hanya bisa pergi ke ruangan lain. Selama waktu ini, Zichen juga memberikan beberapa eliksir master yang lebih kuat masing-masing eliksir. Dia juga mengisyaratkan bahwa mereka harus berhati-hati saat menghadapi musuh. Kepercayaan yang begitu besar membuat para eliksir master merasa sangat bersyukur. Mereka diam-diam bersumpah bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk bekerja bagi tuan mereka. Adapun Wild Wolf dan Heifeng, yang pertama kali menikmati manfaatnya, mereka telah lama berencana untuk mengikuti Zichen. Kecepatan para pengejar itu lebih cepat dari yang dibayangkan oleh pendeta itu. Hanya dalam waktu dua hari, kera iblis itu melaporkan bahwa ia telah menemukan jejak eliksir master. 607. Akhirnya tiba juga, Zichen yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, merasa tenang setelah mendengar laporan kera iblis itu. Pertarungan sesungguhnya dengan pasukan utama Beth Lam Lens akan dimulai hari ini. Akankah kaum barbar menang dan menciptakan pasukan besar yang dapat mengguncang Beth Lam Lens, atau akankah mereka jatuh di bawah pengepungan para ahli inti esensi dari pasukan lain? Hari ini akan menjadi hari ketika tirai akan dibuka. Lebih dari seratus ahli inti esensi semuanya muncul dan berdiri di belakang Zichen. Niat membunuh melonjak di sekitar mereka. Setelah menikmati perlakuan yang begitu hebat, mereka tentu saja harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka dalam pertempuran. Tak lama kemudian, aura mengerikan muncul dari cakrawala. Banyak ahli inti esensi dari delapan kekuatan telah muncul. Zichen dan kelompoknya berdiri di udara tanpa menyembunyikan kehadiran mereka. Sekelompok ahli alam purba alkimia terbang mendekat dengan niat membunuh. Namun, ketika mereka melihat ratusan ahli alam purba alkimia di belakang Zichen, mereka tercengang. Sudah berapa lama, baru sebulan, tetapi orang-orang barbar itu sudah merekrut tim ahli inti esensi. Kecepatan seperti itu juga mengejutkan para ahli inti esensi dari delapan kekuatan. Namun, mereka hanya terkejut. Tidak ada rasa takut di wajah mereka. Karena dengan indera mereka yang kuat, mereka sudah tahu orang macam apa para ahli inti esensi ini. Di antara seratus ahli inti esensi, lebih dari sembilan puluh persen dari mereka adalah produk dari pavilion pembentukan inti. Meskipun jumlahnya banyak, mereka masih biasa-biasa saja. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan jika pihak lain memiliki seratus ahli inti esensi, mereka masih sangat lemah. Orang barbar, beraninya kalian menyinggung delapan kekuatan. Hari ini adalah hari kematian kalian. Para ahli inti esensi dari delapan kekuatan berhenti seribu meter jauhnya. Salah satu dari mereka berteriak. Ini adalah pidato pembukaan. Aku bahkan berani menyinggung pasukan penguasa, apalagi kalian delapan pasukan kecil. Zichen mendengus dingin sebagai tanggapan. Pada saat yang sama, Zichen menyampaikan pesan kepada yang lain. Ini adalah pertempuran pertama kita. Kita harus menang dengan indah dan mengejutkan. Delapan ahli inti esensi tingkat menengah. Aku, Biksu, Longhu, Zhang Hautian, Kera Iblis, Heifeng, dan Ye Lang masing-masing akan menghalangi satu. Wang Kiong dan yang lainnya akan menahan yang tersisa. Zhang Tong akan bertanggung jawab untuk membunuhnya. Sedangkan untuk 40 ahli inti esensi tingkat awal lainnya, kalian semua maju dan menghajar mereka. Zichen segera membuat pengaturan. Pada saat ini, pertempuran sudah dekat. Meskipun para ahli inti esensi bingung, mereka tidak berani bertanya terlalu banyak. Kedua belah pihak tidak saling bertukar kata-kata yang tidak perlu. Dengan teriakan keras, pertempuran sengit pun terjadi. Membunuh. Di tengah-tengah teriakan perang yang menggetarkan surga, sekelompok kultifator inti sari menyerbu bersama-sama, dan suara senjata yang beradu terdengar terus-menerus. Pada saat yang sama, Zichen mengirimkan transmisi suara ke Danyuan yang tengah terlibat dalam pertarungan sengit, cepat menjauh, kalau-kalau Danyuan sampai menghancurkan dirinya sendiri. Tim Danyuan dengan cepat berpisah dan bergegas menuju Cakrawala. Ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Di belakang Zichen, ekspresi Black Queen berubah. Dia tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Inti sari dan di tengah pertempuran dengan cepat pergi, hanya menyisakan beberapa titik hitam di Cakrawala. Pengaturan Zichen memang dapat mencegah inti sari dan meledak sendiri dan mencegah jatuhnya korban dalam skala besar, tetapi ini harus dilakukan atas dasar kesetiaan dan kepercayaan. Jika para kultifator inti esensi itu mengambil senjata pil, ramuan esensi, dan batu esensi, maka mereka akan pergi dan bertarung di tempat yang jauh. Setelah itu, kemungkinan besar mereka akan melarikan diri dengan membawa semuanya karena mereka takut mati. Demi mendongkrak moral mereka, Zichen telah memberikan masing-masing dari mereka 10.000 batu primordial tingkat atas sebelum pertempuran. Tujuannya adalah agar mereka bekerja lebih keras dan lebih setia selama pertempuran. Namun, saat nyawa mereka dalam bahaya, dorongan Zichen justru memberikan efek sebaliknya. Dalam sekejap, korban muncul dalam pertempuran di Cakrawala. Mereka yang tewas tentu saja adalah dan esensi di pihak Zichen. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, jika dan esensi tidak bekerja sama dengan baik, mereka akan berada dalam bahaya kematian. Sampah yang kau rekrut semuanya akan mati. Sedangkan kau, aku akan mengambil kepala kalian dan menggantungnya tinggi di menara gerbang kota Chaos City. Seorang dan esensi tingkat menengah mencibir. Membunuh. Zichen menjawab dengan dingin. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan bergegas menuju inti dan tahap tengah yang berbicara. Bunuh. Bunuh. Setelah itu, serangkaian teriakan perang terdengar. Tyron dan yang lainnya juga bergegas maju, masing-masing mencari target mereka sendiri. Kau benar-benar mencari kematian. Beraninya kau melawan kami saat kau hanya berada di alam Zephir. Ada sedikit rasa jijik di mata dan esensi di sisi yang berlawanan. Kemudian, mereka menyerang para kultifator alam Zephir. Pertarungan akan segera dimulai. Kemudian, mereka berpencar, mundur, dan memperlebar jarak di antara mereka. Orang yang melawan Zichen adalah seorang kultifator kuat dari keluarga Gong. Dia telah berada di tahap tengah dan esensi selama puluhan tahun. Kekuatan tempurnya bisa dikatakan sangat kuat. Senjata dan di tangannya bersinar terang. Dengan aura yang kuat, dia menghantamkannya ke arah Zichen. Hantaman ini penuh dengan kekuatan. Ruang itu terpelintir dan hancur, dan aura yang mengerikan menyapu. Dentang. Namun, kemudian, cahaya merah darah menyala, membawa aura pembunuh yang mengerikan. Cahaya itu menghalangi serangan itu. Suara nyaring bergema di langit. Percikan api yang menyilaukan beterbangan di mana-mana. Di mata dan esensis, cahaya itu hanya beterbangan, tetapi menghalangi serangan itu. Apa? Ekspresi dan esensi berubah. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Senjata dan di tangannya bergetar lagi, dan dia menghantamkannya ke arah Zichen. Di tangan Zichen, tombak patah berwarna merah darah bergetar. Cahaya merah darah menyala, dan sekali lagi memblokir serangan itu. Setelah itu, serangkaian suara nyaring terdengar. Keduanya saling bertukar pukulan dengan semakin cepat. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi dua berkas cahaya, saling mengejar dan bertukar pukulan. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar puluhan pukulan. Tak satu pun dari mereka yang unggul. Setelah menyerang sekian lama tanpa hasil, dan esensis tidak dapat menahan rasa tidak sabar. Jelas, pemandangan ini sangat berbeda dari apa yang dibayangkannya. Sebelum datang, ia telah memikirkan segala macam cara untuk menginjak-injak orang-orang barbar ini. Sebelum masing-masing metode ini, orang-orang barbar akan dikalahkan dalam satu gerakan. Namun dalam situasi dihadapannya, belum lagi dikalahkan dalam satu gerakan, dia bahkan tidak bisa menahannya. Semuanya seimbang. Serangan dahsyat lainnya, keduanya mundur. Dan esensis yang mundur memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat kekejauhan. Ia ingin melihat apakah yang lain telah mengalahkan musuh. Namun setelah sekilas, ekspresinya berubah lagi. Dia melihat bahwa dan esensis lainnya juga terhalang pada tingkat yang berbeda. Dan esensis tahap tengah dari keluarga Ning telah terluka. Namun musuhnya bukanlah satu-satunya dua dan esensis tahap tengah di antara orang-orang barbar. Itu adalah seorang pembunuh di Zephyr Plain. Selain itu, ada dua dan esensis lainnya yang terlempar. Lawan mereka adalah seorang biksu di Zephyr Plain, dan yang lainnya adalah seekor kerah hitam di Zephyr Plain. Bagaimana ini mungkin? Mata dan esensis penuh dengan ketidakpercayaan. Seorang dan esensis tingkat menengah benar-benar ditekan oleh musuh di Zephyr Plain. Hal seperti itu yang melanggar aturan langit dan bumi sudah sangat istimewa jika hanya terjadi pada satu orang. Namun sekarang, ada empat dan esensis tingkat menengah yang semuanya berada dalam situasi yang sama. Ledakan. Tepat saat ekspresi dan esensis terkejut, getaran hebat lainnya datang dari kejauhan. Kemudian, terdengar suara seseorang batuk darah. Darah berceceran di langit. Mungkinkah musuh telah dikalahkan? Wajah dan esensis tiba-tiba menjadi cerah. Dia cepat-cepat mundur, tidak lagi bertarung langsung dengan Zichen. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat ke arah pertempuran. Namun sekilas, cahaya di wajahnya membeku. Ia kembali terkejut karena yang batuk darah itu bukanlah orang barbar, melainkan orang di pihak mereka. Terlebih lagi, musuhnya hanyalah seekor binatang iblis di Zephyr Plain. Selain itu, inti dan tingkat menengah lainnya kurang lebih ditekan. Hanya dua inti dan tingkat menengah dari kaum barbar yang masih unggul. Namun, keduanya juga tidak mampu mengalahkan musuh dengan cepat. Peng! Peng! Pada saat ini, Zichen melesat maju seperti kilat. Sambil memegang tombak yang patah, ia melancarkan lebih dari sepuluh serangan ke inti dan. Setiap serangan sangat ganas dan kuat, sehingga inti dan terus mundur saat bertahan. Setelah lebih dari sepuluh serangan, dan esensis dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan Zichen telah melemah. Serangannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Secercah kegembiraan langsung tampak pada ekspresinya yang sangat terkejut karena dia tahu apa alasannya. Yuan Li Meskipun para Zephyr ini kuat dan teknik bertarung mereka dahsyat dan mengerikan, jauh melampaui rata-rata jenius, dan kecakapan bertarung mereka sebanding dengan para kultifator alam langit, ini tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa mereka adalah para Zephyr. Selama mereka adalah para Zephyr, energi dalam tubuh mereka tidak akan kuat. Dibandingkan dengan dan esensi tahap tengah, energi dalam tubuh Zephyr sangat kecil. Bahkan jika kedua belah pihak berimbang dalam pertempuran, seiring berlanjutnya pertempuran, Zephyr pada akhirnya akan kehabisan energi. Dan ketika saatnya tiba, Zephyr ini akan seperti sayuran di talenan. Mereka dapat dipotong-potong sesuai keinginan. Untuk bersaing dengan Zephyr dalam pertempuran yang menguras tenaga, meskipun cara menang ini agak tidak tahu malu, menghadapi Zephyr yang sekuat itu, dia jelas tidak peduli. Semuanya, tunggu sebentar. Saat mereka kehabisan energi, sudah waktunya bagi kita untuk menghancurkan mereka. Dan esensis sangat gembira karena penemuan ini. Pada saat yang sama, ia berbagi penemuan ini dengan dan esensis lainnya. Setelah itu, ekspresi kesadaran muncul di wajah masing-masing. Keterkejutan dari sebelumnya telah berubah menjadi kegembiraan. Memang, setelah menemukan cara untuk menghancurkan musuh-musuh mereka, mereka siap untuk pertempuran yang panjang. Dari keadaan sebelumnya yang setengah menyerang dan setengah bertahan, mereka telah sepenuhnya berubah menjadi keadaan bertahan. Tentu saja, dua orang yang bertarung sengit dengan Heifeng dan Wild Wolf masih menyerang dengan sengit. Selain itu, karena mereka baru saja menerobos, kekuatan mereka masih kurang. Oleh karena itu, mereka berada dalam kondisi tertekan. Dari delapan kultifator inti tahap tengah, enam diantaranya memilih untuk bertahan, yang langsung mengubah situasi pertempuran. Ketika Wild Wolf dan Black Queen melihat ini, mereka membelalakan mata karena terkejut, bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Para Zephyr ini benar-benar telah memaksa dan esensi tahap tengah ke dalam kondisi bertahan. Hal ini mengejutkan mereka dan membuat mereka terdiam. Sebagai perbandingan, meskipun mereka berdua adalah dan esensi tahap tengah, dibandingkan dengan para Zephyr ini, mereka memang lemah. Pertarungan di sini sudah memasuki tahap bertahan dan tampaknya tidak terlalu intens. Sebagai perbandingan, pertarungan antara para kultifator tahap awal primal core di kejauhan jauh lebih seru dan intens. Tidak butuh waktu lama bagi seorang kultifator tahap primal core untuk terbunuh. Dan seiring berjalannya pertempuran, intidan dari delapan pasukan tidak dapat menahan jumlah lawan. Lambat laun, ada korban. Tentu saja, di antara dan esensi yang mati, yang paling banyak adalah dan esensi normal di pihak Zichen. Seperti yang telah diprediksi Heifeng, melihat rekan mereka mati satu per satu, ketakutan tumbuh di hati mereka di bawah ancaman kematian. Awalnya, mereka pergi ke pavilion dan untuk membentuk dan mereka, yang merupakan bukti ketakutan mereka terhadap kematian. Mereka lebih suka menyerah untuk menerobos daripada mengalami kesengsaraan petir surgawi. Oleh karena itu, pada saat ini, ketakutan ini diperbesar lagi. Setelah mencapai titik tertentu, mereka menunjukkan tanda-tanda melarikan diri. Sebagai perbandingan, mereka yang telah bertahan dari kesengsaraan petir surgawi lebih ganas dan gila saat bertarung. 608. Beberapa kultifator alam inti primal tingkat menengah yang tadinya bertahan melihat ini dan menyeringai mengerikan. Mereka beralih dari bertahan ke menyerang, dan aura kuat melonjak di sekitar mereka. Haha, kamu sudah menghabiskan semua yuan limu, kan? Kalau begitu mati saja. Suara dingin dan tawa gila bergema di udara saat para kultifator alam inti primal tingkat menengah mulai melakukan serangan balik. Namun, sebelum mereka dapat melancarkan serangan mematikan yang dahsyat, seringai mengerikan di wajah mereka membeku dan kemudian menghilang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Karena di saat berikutnya, hampir semuanya melakukan hal yang sama. Mereka mengeluarkan yuan li mereka dan menelannya, dan langsung memulihkan yuan li mereka. Ini. Para kultifator alam inti primal tidak bisa berkata apa-apa. Mereka mengira lawan mereka telah menghabiskan semua yuan li mereka dan dapat membantai mereka selanjutnya. Siapa yang tahu bahwa mereka masih memiliki yuan li? Kedelapan orang itu saling memandang dari jauh, tidak tahu harus berkata apa. Bunuh mereka dengan cepat. Mereka terdiam, tetapi Zichen ingin mengatakan sesuatu. Indra spiritualnya yang kuat menyebar dalam sekejap, menyelimuti orang-orang di sisinya. Kemudian, dia berkata dengan dingin, bunuh mereka dengan satu pukulan. Begitu selesai berbicara, Zichen memegang tombak patah di tangan kirinya dan menunjuk primal core dengan tangan kanannya. Gerakan jari ini secara alami meminjam kekuatan tulang jari. Pada saat berikutnya, aura mengerikan melonjak dari jarinya. Aura seperti itu membuat ekspresi primal core berubah drastis. Dia mengeluarkan raungan keras dan dengan putus asa memblokir dengan senjata eliksirnya. Senjata eliksir itu memancarkan cahaya terang dan melonjak dengan aura primal core, menghalangi di depannya. Dentang. Saat jari Zichen jatuh, energi yang mengerikan melonjak liar. Senjata eliksir di depannya bergetar dan terlepas dari tangannya. Pada saat yang sama, jari itu terus bergerak maju. Setelah menghancurkan lapisan perisai cahaya pertahanan di sekitar inti primal, itu langsung menunjuk ke jantungnya. Saat jari itu jatuh, sebuah lubang berdarah muncul di tubuh primal core. Kemudian, energi kuat yang melonjak dari jari itu juga menjatuhkan primal core. Pada saat ini, cahaya perak menyala di punggung Zichen. Sayap petir surgawi memancarkan cahaya perak terang dan muncul. Tombak patah yang seharusnya berada di tangan kirinya langsung dipindahkan ke tangan kanannya. Pada saat yang sama, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuh Zichen mulai memancarkan tiga warna darah, emas, dan perak. Cahaya yang menyilaukan itu seperti matahari tiga warna. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kemudian, sambil memegang tombaknya, dia mengepakkan sayapnya dan menyerbu. Wajah Danyuan sudah dipenuhi dengan keterkejutan setelah terluka dalam satu serangan. Namun, ketika Zichen berubah menjadi cahaya tiga warna dan bergegas mendekat, mata Danyuan membelalak. Kemudian, dia melihat cahaya tiga warna menyala di depan matanya. Uh! Cahaya tiga warna menyala, dan kepala manusia melayang tinggi ke udara. Darah menyembur keluar dari leher. Itu adalah seorang kultifator primal core tingkat menengah, dan dia mati begitu saja. Setelah kata-kata dingin ini, Zichen memusnahkan musuh dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, di beberapa arah lain, Tyron dan yang lainnya juga melancarkan serangan ganas mereka. Berdengung. Alu penakluk iblis di tangannya tiba-tiba mulai bergetar. Kekuatan Buddha murni tersebar dari alu penakluk iblis, dan kemudian alu penakluk iblis dipenuhi dengan aura yang kuat. Tyron memegang alu penakluk iblis dan menghantamkannya ke kepala kultifator inti primordial tingkat menengah. Cahaya keemasan menyala, dan alu penakluk iblis menghantam dengan kekuatan besar. Dengan suara siulan tajam, ia menembus pertahanan danyuan dan menghantam kepala lawan. Dengan suara keras, kultifator inti primal itu terlempar. Setelah terhantam, ia langsung pusing dan melihat bintang-bintang. Tyron memegang alu penakluk iblis dan segera menyerang. Kemudian, dia melancarkan serangan dahsyat lainnya dengan kekuatan besar. Suara gemuruh terus terdengar dari langit seperti dentuman drum. Tyron menyerang lebih dari sepuluh kali berturut-turut dengan kecepatan kilat. Setiap serangan membawa kekuatan besar. Di bawah serangan terus-menerus, kultifator primal core bahkan tidak bisa melakukan pertahanan yang efektif. Setelah serangkaian serangan ganas, penglihatan kultifator primal core menjadi hitam, dan dia benar-benar pingsan. Tepat saat dia pingsan, sebuah kekuatan penghancur muncul dari alu penakluk iblis dan langsung memusnahkan vitalitasnya. Seorang kultifator inti primal tingkat menengah lainnya telah meninggal. Ledakan. Pada saat yang sama, terdengar pula ledakan keras ke arah kera iblis. Seorang kultifator inti primal tingkat menengah mengalami kerusakan separuh tubuhnya akibat tongkat hitam itu. Uh! Niat membunuh yang mengerikan melonjak. Cahaya pedang yang tajam menyala, dan sebuah lengan terlepas dari tubuh seorang kultifator primal core. Ini adalah serangan terkuat yang pernah dilakukan Sang Houtian dan yang lainnya. Sekarang setelah tiba-tiba digunakan, efeknya jelas terlihat. Longhu meraung ke langit. Raungan naga dan harimau bergema di udara. Kemudian, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tepat saat Dan Yuan terkejut, ia bergegas di depannya. Kemudian, ia mengangkat cakar harimaunya tinggi-tinggi dan menamparkan Dan Yuan. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar di langit. Tubuh kultifator inti primal tingkat menengah itu hancur oleh cakar harimau. Pada saat yang sama, vitalitasnya yang kuat juga padam. Dari delapan kultifator inti primal tahap menengah, tiga orang meninggal dan dua orang terluka. Di tempat lain, kultifator inti primal yang diserang Wang Kiong dan lainnya juga terluka. Tepat saat kultifator primal kor terhuyung mundur, sesosok-sosok berjalan keluar dari kehampaan di belakangnya. Sosok itu adalah seorang pemuda dengan pisau tulang di tangannya. Saat dia muncul, dia dengan cepat menebas kultifator primal kor tiga kali. Cahaya bilah tajam menyala, dan aura mengerikan melonjak. Kultifator inti primal, yang sudah terluka, langsung tenggelam oleh tiga cahaya bilah berturut-turut. Ketika cahaya bilah pedang menghilang, kultifator inti primal telah terbagi menjadi tiga bagian. Mayat yang tidak lengkap jatuh dari langit. Kultifator inti primal tahap menengah keempat telah mati. Setelah pemuda itu membunuh seorang kultifator inti primal, ia segera meminum cairan dan pil inti primal untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Kemudian, ia bergerak mendekati Wang Kiong dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, dia telah membunuh empat orang. Empat kultifator primal kor tingkat menengah lainnya juga terkejut. Dua dari mereka telah dikejar oleh Kera Iblis dan Zhang Haotian. Mereka terluka parah dan berada di ambang kematian. Setelah itu, Zhang Haotian dan Kera Iblis meningkatkan kekuatan mereka lagi. Dalam energi yang melonjak, mereka berdua akhirnya membunuh musuh mereka. Adapun dua kultifator primal kor tingkat menengah lainnya, mereka sebenarnya ingin melarikan diri ketika melihat situasinya tidak baik. Namun, di bawah pengepungan begitu banyak kultifator kuat, mereka berdua juga terluka parah dan akhirnya meninggal. Mereka tidak langsung menghancurkan diri sendiri. Ini adalah pilihan terburuk dalam hidup mereka. Delapan kultifator inti primal tingkat menengah semuanya tewas dalam sekejap mata. Hanya beberapa dari mereka yang mengalami luka ringan. Ini bisa dikatakan sebagai kemenangan telak. Pertarungan di langit terus berlanjut. Namun, kematian para kultifator primal kor tahap awal belum diputuskan. Zichen menatap langit dengan dingin dan berkata, bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Selain Wang San, yang lainnya menyerang para kultifator primal kor tahap awal dari delapan vaksi. Sedangkan Wang San, ia pergi untuk mengambil cincin roh dan senjata alkimia. Semua sumber daya kelompok ini saat ini berada di bawah tanggung jawab Wang San. Saat mereka menyerang ke depan, Wild Wolf dan Black Queen jelas mengerahkan banyak tenaga. Ini karena dalam pertempuran hari ini, mereka berdua telah melihat kecakapan tempur yang kuat dari kelompok Zichen. Meskipun kultifasi mereka adalah yang tertinggi di sini, dalam hal kecakapan tempur sejati, mereka berdua bahkan tidak dapat menempati peringkat lima teratas. Setelah pertarungan hari ini, mereka berdua sepenuhnya yakin. Oleh karena itu, mereka berdua menyerang maju dengan sekuat tenaga, menggunakan tindakan mereka untuk memberitahu Zichen bahwa mereka juga bekerja keras. Melihat bahwa para kultifator primal kor tingkat menengah mereka telah tewas, para kultifator primal kor lainnya tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dalam waktu singkat, mereka mulai tumbang. Terlebih lagi, kemampuan bertarung semua orang sangat kuat. Melawan para kultifator primal kor tahap awal, itu adalah pembantaian total. Pertempuran di mana delapan vaksi membantai kaum barbar dengan cepat berkembang menjadi pertempuran di mana kaum barbar membantai delapan vaksi. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak kultifator primal kor biasa di pihak Zichen ketakutan setengah mati. Mereka mulai melarikan diri dengan panik. Para kultifator primal kor dari delapan vaksi mengejar mereka. Meskipun para kultifator primal kor biasa tidak terlalu kuat, kecepatan melarikan diri mereka sangat cepat. Para ahli dari delapan golongan hanya mengejar sebentar sebelum menyerah dengan tegas. Setelah itu, mereka berbalik dan terus membantai para barbar. Adapun para kultifator inti primal biasa yang melarikan diri, setelah melihat para pengejar mereka pergi, mereka menghela nafas lega. Melihat rekan-rekan mereka tewas, mereka berdua terkejut dan takut. Oleh karena itu, mereka dengan tegas mundur. Senjata alkimia, setetes cairan inti primal tingkat menengah, dan seratus ribu batu primal tingkat atas. Ekspresi wajah mereka hampir sama. Mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan karena selamat dari musibah. Menjual hidupku, menjual hidupku. Salah satu kultifator inti primal berpikir dengan nada meremehkan. Dia takut mati, dan setelah melarikan diri, dia khawatir Zichen dan yang lainnya akan menyusulnya. Oleh karena itu, dia mempercepat langkahnya dan terbang kekejauhan. Dengan kekayaannya, dia bisa hidup nyaman untuk waktu yang lama. Selain itu, dia sudah memikirkan tujuannya, yaitu pasar. Di sana, tidak ada seorang pun yang berani melanggar aturan dan berkelahi di pasar. Bahkan jika Zichen menemukan mereka di sana, dia tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Tiba-tiba, cahaya putih menyala di depan salah satu kultifator primal core dan berubah menjadi sosok putih. Sosok itu adalah seekor tikus putih, panjangnya hanya satu meter. Mata kecilnya yang cerdas menatap ke arah pihak lain. Itu kamu. Ekspresi dan Yuan berubah. Dia secara alami mengenali tikus pemakan roh yang mengikuti Zichen. Semua orang sedang bertarung. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya tikus pemakan roh melalui telepati. Suaranya sangat dingin. Ekspresi dan Yuan berubah. Dia tidak menjawab pertanyaan tikus pemakan roh. Sebaliknya, dia dengan hati-hati melepaskan pikiran spiritualnya. Setelah tidak merasakan aura Zichen dan yang lainnya, dia merasa lega. Kau seharusnya melarikan diri. Kau telah menerima hadiahnya, tetapi kau ingin melarikan diri. Benar saja, manusia adalah makhluk yang paling licik. Kau menarik kembali kata-katamu. Licik dan tercelah. Tikus pemakan roh berbicara lagi. Mata kecilnya yang cerdas memiliki sedikit keganasan. Sialan, tikus, itu bukan urusanmu. Mati saja. Wajah dan Yuan dipenuhi dengan niat membunuh. Energi dalam tubuhnya melonjak. Kemudian, dia menghancurkan kepala tikus pemakan roh dengan senjata eliksirnya. Namun sebelum serangannya berhasil mengenai sasaran, dia melihat tikus pemakan roh berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arahnya. Lalu, seberkas cahaya itu menghantam tubuhnya. Tikus pemakan roh panjangnya kurang dari satu meter. Ia bisa dianggap sebagai makhluk kecil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, ketika ia menabrak dan Yuan, dan Yuan merasa seperti dihantam gunung. Tubuhnya hampir hancur. Ledakan. Benar saja, sesaat kemudian, tubuh dan Yuan meledak dengan suara keras. Daging dan darahnya berubah menjadi debu. Kekuatan tabrakan tikus pemakan roh sebenarnya sebanding dengan kekuatan tongkat kera iblis. Huff, aku juga sangat kuat. Melihat daging dan darah jatuh dari langit, tikus pemakan roh sangat bangga. Apa yang dipikirkan Heifeng, tentu saja Zichen juga menduganya. Ketakutan adalah naluri manusia, dan keserakahan adalah sifat manusia. Jika keduanya ditumpangkan, tentu saja akan menciptakan banyak dan Yuan yang melarikan diri karena ketakutan dan keserakahan. Oleh karena itu, Zichen telah memerintahkan tikus pemakan roh untuk menunggu di kejauhan. Tujuannya adalah untuk membunuh semua dan Yuan yang berani melarikan diri. Terlebih lagi, tikus pemakan roh memiliki kecepatan yang luar biasa. Tanpa dan Yuan, mereka dapat melarikan diri dengan lancar. 609. Tikus pemakan roh menunjukkan kecepatannya yang ekstrim dan menyerang para pembudidaya inti primal yang melarikan diri, membunuh mereka dengan panik. Serangannya sangat kejam, hampir tidak menyisakan mayat yang utuh. Seiring bertambahnya jumlah pembudidaya inti primal yang dibunuhnya, matanya yang awalnya cerdas kini dipenuhi dengan kebiadaban. Terlalu banyak manusia licik dan hina yang mengingkari janji mereka. Yang membuat tikus pemakan roh semakin marah adalah manusia-manusia ini menerima imbalan tanpa peduli dengan kehidupan majikan mereka. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri di dalam hati mereka. Tikus pemakan roh tidak tahu berapa banyak kultifator inti primal yang tewas dalam pertempuran itu, tetapi ia menghitung jumlah kultifator inti primal yang telah dibunuhnya. Sekarang, lebih dari 20 orang telah tewas di tangannya. Dan jumlah ini terus bertambah. Ketika semua kultifator primal kor tingkat menengah terbunuh, pertempuran itu sudah berakhir. Ketika Wang Kiong dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran dengan kultifator primal kor tingkat awal, pembantaian sudah dimulai. Tak lama kemudian, pertempuran berakhir. Ke-48 kultifator inti primal dari 8 pasukan semuanya tewas. Tak seorang pun yang masih hidup. Wang San berjalan di antara mayat-mayat, membersihkan medan perang dan mengambil senjata, cincin roh, dan energi kultifator inti primal milik para kultifator inti primal. Sedangkan Lupeng dan yang lainnya, mereka sedang menghitung, termasuk mayat para kultifator inti primal. Adapun para pembudidaya inti primal yang masih hidup, mereka telah pergi untuk menyembuhkan luka mereka. Zichen berdiri di udara, dengan tenang menyaksikan semua ini. Di belakangnya, Heifeng dan Wild Wolf berdiri dengan kepala tertunduk, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setelah 15 menit, penghitungan selesai. Wang San berjalan menuju Zichen di udara. Sebelum pertempuran, kami memiliki 135 kultifator primal core tahap awal. Dalam pertempuran ini, 56 orang tewas, menyisakan 46 orang. Di antara mereka, 18 orang terluka parah, dan sisanya mengalami luka ringan. Sedangkan untuk kultifator primal core dari 8 pasukan, semuanya tewas. Tidak ada satupun yang tersisa hidup. Begitu Wang San tiba di hadapan Zichen, ia mulai melaporkan situasi pertempuran. Setelah jeda sebentar, ia melanjutkan, di antara kelompok kultifator tahap primer dan awal, ada 33 orang yang hilang. Saya pikir mereka melarikan diri karena takut. Zichen hanya menganggup dengan tenang. Wang San melirik Wild Wolf dan Heifeng sebelum berbalik untuk pergi. Di belakang Zichen, Wild Wolf dan Heifeng berkeringat dingin karena tatapan Wang San. Ini karena di antara 33 orang yang melarikan diri, lebih dari 80 persen inti esensi mereka telah direkrut oleh mereka berdua. Kami tidak kompeten. Tolong hukum kami, Tuan. Sebelum Zichen sempat berbicara, mereka berdua berinisiatif untuk mengakui kesalahan mereka. Zichen melambaikan tangannya dan berkata dengan suara tenang, Kau hanya menuruti perintahku. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Ngomong-ngomong, aku terlalu cemas tentang ini. Kupikir aku bisa menebus semua ini dengan perlakuan yang baik, tetapi tampaknya itu tidak akan berhasil. Mereka menerima hadiah dari Tuan kita, tetapi mereka malah pergi di tengah jalan. Ini jelas tidak setia dan tercelah. Ayo kita bawa beberapa orang dan kejar mereka. Kita harus menangkap orang-orang tercelah ini. Ekspresi Wild Wolf penuh dengan kemarahan. Zichen tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya. Keduanya langsung menutup mulut mereka dan tidak berani bertindak sendiri. Sejak mereka melihat kehebatan bertarung Zichen, mereka tidak berani lagi menentangnya. Zichen berdiri di udara dan menatap kekejauhan dengan tenang, seolah sedang menunggu sesuatu. Sesaat kemudian, cahaya putih muncul di garis pandangnya. Cahaya itu terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah tikus pemakan roh. Setelah melihat sosok itu dalam cahaya putih, pupil Wild Wolf dan Heifeng sedikit menyusut. Tikus pemakan roh muncul dari Cakrawala dan langsung menuju Zichen. Saat mendekat, ia mengirimkan suaranya, sebanyak 33 inti esensi yang lolos telah ditemukan. Semuanya ada di sini. Tikus pemakan roh tidak sengaja menekan transmisinya, jadi serigala liar dan Heifeng dapat mendengarnya. Setelah tikus pemakan roh selesai berbicara, cahaya putih menyala di depannya. Kemudian, 30 esensi inti, 30 senjata inti, dan 30 cincin roh muncul. Ekspresi Wild Wolf dan Heifeng langsung berubah saat melihat spirit Devoring Rat mengeluarkan barang-barang ini. Mereka tidak menyangka bahwa Zichen sudah mengantisipasi hal ini dan sudah membuat pengaturan untuk itu. Dan tikus kecil yang lebih mirip hewan peliharaan ini ternyata memiliki kekuatan untuk membunuh lebih dari 30 inti esensi. Ini benar-benar mengerikan. Sekarang, mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk percaya bahwa apapun yang dapat mengikuti Zichen, meskipun itu hanya seekor tikus terbang, pasti mempunyai cara yang luar biasa. Berikan semua ini pada Wang San. Nanti, dia yang akan mengurus semua hal yang berhubungan dengan sumber daya, kata Zichen dengan tenang. Baiklah, tikus pemakan roh menganggup dan pergi sambil membawa barang-barang ini. Melihat wunggung Zichen, Wild Wolf dan Heifeng hanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Kekuatan tempur Zichen yang kuat telah membuat mereka takut, tetapi sekarang, perhitungan mental Zichen adalah alasan sebenarnya mengapa mereka berdua ketakutan. Zichen berbalik dan tatapan matanya yang tenang tertuju pada mereka berdua. Kemudian, dia berkata dengan ringan, pergi dan lihat bagaimana luka-luka inti esensi itu. Suruh mereka beristirahat dengan baik. Pertarungan kedua masih akan berlangsung lama. Keduanya menganggup dan kemudian berbalik untuk pergi. Selama ini, mereka sebenarnya tidak berani menatap mata Zichen. Selain itu, mereka berdua tidak tahu kapan pakaian mereka benar-benar basah oleh keringat dingin. Semua orang pergi, bahkan mayat-mayat di tanah pun diurus. Hanya Zichen yang masih berdiri di udara, matanya yang tenang menatap ke depan. Arah itu adalah kedalaman Beth Lam Lens, tempat Chaos City berada. Ada lima pasukan penguasa di sana, serta banyak pasukan lain, besar dan kecil. Meskipun ekspresi Zichen tenang, dia sangat kesal dan marah. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa menciptakan kekuatan yang akan membuat orang gemetar ketakutan dan menjadi terkenal di Beth Lam Lens. Namun, dalam pertempuran hari ini, kekuatan yang hanya bisa disebut tim ini telah mengungkap masalah yang paling mendasar. Dan itulah kesetiaan. Tanpa sekelompok bawahan yang setia, tidak ada cara untuk bertempur. Jadi bagaimana jika dia merekrut pasukan inti esensi? Begitu pertempuran dimulai dan korban muncul, akan ada inti esensi yang akan lari ketakutan. Dengan situasi yang kacau seperti itu, mereka tidak hanya tidak akan mampu menghancurkan musuh, tetapi mereka juga akan menyebabkan kepanikan yang tak berujung. Begitu kepanikan muncul, pertempuran akan sama saja dengan kekalahan. Dan pertempuran hari ini adalah contoh yang paling jelas. Jika mereka tidak membunuh inti esensi tahap tengah dengan kecepatan tercepat dan mengendalikan situasi, akan ada lebih banyak inti esensi yang melarikan diri karena takut. Zichen pernah secara naif berpikir bahwa dengan memberi mereka cukup hadiah dan sumber daya, dia akan mampu membuat mereka bekerja sepenuh hati dan berjuang untuknya. Namun, kenyataan membuktikan bahwa ini hanyalah pemikiran naif Zichen. Sifat manusia adalah hal yang paling rumit dan tak terduga. Ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu. Wang Sianer muncul dari kejauhan. Ia mengenakan pakaian putih dan tampak seperti peri. Ia bersandar di bahu Zichen, rambut hitamnya terurai seperti air terjun. Tidak, Zichen tersenyum dan memeluk Wang Sianer. Wang Sianer bersandar di bahu Zichen dan memejamkan mata, membiarkan angin sepoi-sepoi membelai wajahnya. Dia tampak sangat menghargai pemandangan ini dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Zichen juga terdiam dan melihat ke depan. Setelah sekian lama, Wang Sianer perlahan membuka matanya. Ia tampak berbicara pada dirinya sendiri dan berkata dengan lembut, Dulu, saat ayah baru saja menjadi penguasa kota, banyak orang yang datang untuk bergabung dengan keluarga Wang di kota Yunxia. Namun, mereka semua ditolak oleh ayah. Pada waktu itu, ada banyak ahli, dan banyak dari mereka yang terkenal. Ayah menolak mereka semua, yang membuat banyak tetua dalam keluarga tidak senang. Mereka menanyai ayah dan bertanya kepadanya mengapa dia melakukan ini. Pada akhirnya, ayah hanya mengatakan satu kalimat dan menutup mulut mereka. Saat itu, ayah berkata bahwa orang luar tidak dapat diandalkan. Daripada membuang-buang sumber daya untuk mereka, lebih baik ia menggunakan sumber daya ini untuk memelihara beberapa inti esensi yang dapat diandalkan. Haha, ayahmu memang cerdas dan berpandangan jauh ke depan. Zichen terkekeh. Wang Sianer perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zichen. Dia berkata dengan lembut, Zichen, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Paling tidak, kamu telah membuat 100 inti esensi yang tidak dapat diandalkan percaya padamu dan bekerja untukmu. Zichen mengangguk. Dia tentu saja bisa mendengar penghiburan dan perhatian dalam kata-kata Wang Sianer. Jika dia diberi cukup waktu, dia juga bisa membina pasukan inti esensi yang setia. Namun, tampaknya yang paling kurang saat ini adalah waktu. Meskipun ia memenangkan pertempuran pertama dan memperoleh cukup waktu, ia hanya memiliki waktu paling lama dua bulan. Dua bulan tampaknya waktu yang lama, tetapi membina pasukan inti esensi tidak diragukan lagi merupakan mimpi yang sia-sia. Kecuali jika ia memiliki waktu dua tahun, atau bahkan 20 tahun. Menurut rencana awal, Zichen akan memperluas pasukannya dalam dua bulan ke depan. Pada saat yang sama, ia akan terus merekrut inti sari. Namun, setelah pertempuran hari ini, Zichen harus menyerah pada gagasan untuk memperluas pasukannya karena kurangnya kesetiaan. Semakin banyak inti esensi, semakin mudah untuk menimbulkan kekacauan. Sekarang, satu-satunya harapan Zichen adalah mengandalkan formasi. LV Peng kembali dengan membawa kabar baik. Dia telah menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan formasi. Pertarungan dengan para penguasa akan diadakan di dalam formasi. Wang Sianer meninggalkan langit untuk mencari LV Peng. Zichen ingin mendiskusikan formasi dengannya dan Old Mo. Selain itu, waktunya terbatas. Oleh karena itu, mereka harus segera pergi dan mengintai medan perang. Sebelum LV Peng tiba, sebuah sosok terbang dari kejauhan. Sosok itu adalah Long Hu. Apakah kamu khawatir tentang kesetiaan inti esensi? Long Hu bertanya langsung. Ini adalah bahaya tersembunyi terbesar di tim sejauh ini. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Zichen mengangguk. Long Hu berpikir sejenak dan berkata, aku tidak bisa memberimu saran apapun mengenai inti esensi saat ini. Namun, jika itu adalah inti esensi masa depan, aku dapat menjamin kesetiaan mereka. Zichen menatap Long Hu dan menunggunya melanjutkan. Dalam ingatan warisanku, ada cara untuk mengendalikan jiwa. Kendalikan jiwa. Zichen terkejut. Jiwa adalah hal yang paling misterius bagi seorang kultifator, dan juga fondasi bagi seorang kultifator. Jika ada masalah dengan jiwa, itu berarti ada masalah dengan kultifator itu sendiri. Dalam skenario terbaik, pembudidaya akan menderita demensia, sedangkan dalam skenario terburuk, mereka akan mati seketika. Benar sekali, itu adalah seni benih jiwa. Begitu ditanamkan ke dalam jiwa seorang kultifator, itu setara dengan mengendalikan kultifator seperti boneka. Itu dapat menjamin kesetiaan mereka, tapi... Long Hu berhenti sejenak. Tapi apa? Tanya Zichen. 610. Seni benih jiwa setara dengan mengubah manusia menjadi boneka, mesin pertempuran murni. Kekuatan mereka tidak akan pernah meningkat selama hidup mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya lagi. Mereka hanya akan berakhir mati di medan perang, tetapi kesetiaan mereka 100%. Bagi Zichen, kedatangan Long Hu merupakan kabar baik yang tepat waktu. Seperti memberikan bantal saat seseorang mengantuk, atau pay yang jatuh dari langit, atau mengirimkan arang saat cuaca bersalju. Yang ada hanyalah manfaat yang bisa diperoleh. Metode semacam itu dapat menyelesaikan masalah, tetapi bertentangan dengan moralitas manusia. Meskipun hampir punah di benua Tianwu, itu tidak berarti bahwa itu benar-benar menghilang. Tidak dapat dihindari bahwa orang yang sentimental akan menjadi sentimental. Zichen terdiam dan berpikir keras. Saat-saat putus asa, kita harus bertindak putus asa. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menang. Long Hu tampaknya tahu apa yang dipikirkan Zichen. Kesetiaan adalah masalah terbesar Zichen saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan, tim sementara kultifator alam primer dan mereka akan dihancurkan oleh faksi-faksi Beth Lamlen. Zichen tidak ragu-ragu lama-lama. Dia menganggup dan berkata, Baiklah, ikut aku ke pavilion formasi inti. Ketika LF Peng tiba, Long Hu dan Zichen hendak pergi. Kami akan kembali besok malam. Masalah formasi bisa menunggu. Setelah itu, Zichen menghilang bersama Long Hu. Ketika Zichen dan Long Hu tiba di pavilion formasi inti, kelompok kedua kultifator alam primer dan telah berhasil menerobos dan siap menuju ke daerah Zichen. Mereka berdua terkejut dan gembira ketika melihat Zichen menguasai. Guru ada di sini. 20 kultifator alam primer dan sangat gembira. Jelas, mereka mengira Zichen datang untuk menyambut mereka. Mereka sangat gembira saat mereka mengira bahwa mereka akan dapat memperoleh senjata dan segera setelah mereka menerobos, dan bahwa mereka akan menerima 100 ribu batu primal bermutu tinggi setiap tahun. Namun, ekspresi Zichen sangat bertolak belakang dengan para kultifator alam primer dan wajahnya muram. Zichen melirik Long Hu. Long Hu menganggup dan terbang menuju pavilion formasi inti. Sudah ada 20 kultifator yang duduk bersila di pavilion, menunggu untuk menerobos. Tuanku, apakah Anda di sini untuk menyambut kami? Tuanku, kami bersedia melayani Anda. Kami tidak akan ragu untuk melewati api dan air demi Anda. Kelompok ahli dan origin tidak menyadari ekspresi buruk Zichen. Mereka sangat bersemangat dan ingin meninggalkan kesan yang baik di depan Zichen. Tentu saja, tujuan mereka tentu saja untuk mendapatkan senjata pil. Wajah muram Zichen perlahan mengendur, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia memutuskan untuk memberi tahu orang-orang ini kebenarannya. Sebelumnya, saya merekrut tim dan primer. Ada 135 orang, tetapi setelah pertempuran pertama kemarin, hanya 46 orang yang selamat. Awalnya, kelompok ahli origin dan terkejut dengan jumlah ahli yang direkrut Zichen, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegugupan. Mereka takut Zichen akan mengatakan bahwa jumlah ahli origin dan sudah cukup dan dia tidak membutuhkan mereka lagi. Namun, ketika mereka mendengar jumlah korban yang sangat banyak, mereka tercengang dan ekspresi mereka mulai berubah. Dalam pertempuran kemarin, 56 orang tewas di medan perang, kata Zichen. Tuanku, totalnya ada 135 orang, dan 46 orang masih hidup. Seharusnya ada 89 orang yang tewas dalam pertempuran. Seorang ahli dan origin mengumpulkan keberanian untuk mengoreksi kesalahan Zichen. Tidak, Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya 46 orang yang benar-benar tewas di medan perang. Sisanya, 33 orang, melarikan diri dari medan perang karena takut mati. Ketika sekelompok ahli dan asal mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Jelas, mereka telah memahami arti kata-kata Zichen. Ketiga puluh tiga ahli dan asal ini telah melarikan diri dengan senjata pil mereka. Sebelum pertempuran, untuk meningkatkan moral mereka, aku membayar masing-masing dari mereka 10 ribu batu yuan tingkat tinggi di muka, dan juga memberi mereka setetes cairan yuan tingkat menengah, kata Zichen lagi. Kali ini, ekspresi para ahli dan origin benar-benar membeku. Sementara mereka terkejut dengan kemurahan hati Zichen, ada juga beberapa yang iri dengan 33 orang ini. Mereka benar-benar telah mengambil sejumlah besar uang dan berhasil melarikan diri. Namun, kata-kata Zichen selanjutnya benar-benar menghilangkan pikiran serupa mereka. Tidak ada satupun dari 33 orang yang melarikan diri yang selamat. Mengabaikan wajah pucat para ahli dan origin, Zichen berkata dengan dingin, Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk memilih. Tetap tinggal atau pergi. Pada saat yang sama, Zichen menoleh dan melihat ke arah barisan Yukong yang sedang menunggu untuk menerobos. Dia berkata, Aku juga akan memberimu satu kesempatan lagi untuk memilih. Jika kamu ingin menjalani kehidupan sebagai ahli dan origin biasa, maka kamu dapat pergi sendiri setelah menerobos. Jika kamu tidak ingin menjalani kehidupan sebagai ahli dan origin biasa, maka bergabunglah dengan timku. Perlakuannya akan sama seperti sebelumnya. Setelah mendengar perkataan Zichen, para ahli dan origin dan Yukong sama-sama berpikir keras. Ekspresi mereka berubah, tetapi tidak ada yang langsung mengatakan apapun. Zichen juga tidak terburu-buru, karena Longhu sedang mondar-mandir di pavilion formasi inti. Gelombang kekuatan jiwa misterius merembes keluar dari tubuhnya dan menyerbu ke arah Yukong. Itu adalah metode khusus untuk mengendalikan kekuatan jiwa. Itu tidak bersuara dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Bahkan pikiran spiritual tidak dapat merasakannya. Itu perlahan menyatu dengan jiwa mereka. 20 ahli dan origin membuat keputusan mereka satu demi satu. 15 dari mereka memilih untuk bertahan. Jelas bahwa godaan senjata dan dan kekayaan terlalu besar. Diperlukan banyak keberanian untuk menyerah pada senjata dan dan kekayaan. Zichen mengangguk. Dia tidak memaksa mereka, juga tidak membunuh mereka. Dia hanya meminta mereka pergi, tetapi sebelum mereka pergi, dia memperingatkan mereka untuk merahasiakan pavilion formasi inti. Mereka berlima mengangguk dan pergi dengan cepat. Mereka tidak akan merahasiakannya. Begitu mereka pergi, mereka akan langsung memberi tahu kita apa yang terjadi di sini. Daripada membiarkan mereka pergi, lebih baik membunuh mereka di tempat. Longhu berjalan mendekat dengan tatapan dingin di matanya. Tidak apa-apa. Cepat atau lambat mereka akan tahu tentang pavilion formasi inti. Zichen menggelengkan kepalanya dan menyampaikan suaranya, sudah selesai. Longhu mengangguk dan menyampaikan suaranya, aku telah mengendalikan 20 orang secara total. Itu batasku. Mereka akan menuju ke daerah kita segera setelah mereka menerobos. Zichen mengangguk. Karena benih jiwa telah ditanam, tidak ada gunanya tinggal di sini. Oleh karena itu, Zichen dan Longhu pergi bersama 15 ahli asal dan karena 15 ahli dan origin, kecepatan mereka sangat berkurang. Mereka baru kembali pada hari ketiga. Wild Wolf dan Heifeng adalah yang pertama menyambut mereka. Mereka memberi tahu bahwa luka para ahli dan origin telah stabil. Mereka yang mengalami luka paling serius akan pulih dalam waktu satu bulan. Setelah Zichen mengucapkan beberapa patah kata, Wild Wolf dan Heifeng pergi. Kemudian, Zichen mengirimkan suaranya. Wang Kiong datang dan membawa 15 ahli dan origin pergi. Pada saat yang sama, Wang San juga menyiapkan dan weapons untuk mereka. Zichen tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, ia mengatur segala sesuatunya di udara. Selanjutnya, Zichen memanggil Tyron dan menyuruhnya dan sikra iblis untuk menjaga tempat ini. Pada saat yang sama, ia memberi tahu mereka bahwa begitu Wang Kiong dan yang lainnya selesai dengan urusan mereka, mereka dapat memulai pembaptisan lagi. Selama periode terakhir Medan Perang Kuno, Longhu telah memimpin mereka untuk memburu banyak binatang purba. Itu sudah cukup bagi mereka untuk dibaptis. Mungkin mereka hanya punya waktu kurang dari dua bulan lagi. Oleh karena itu, mereka harus meningkatkan kekuatan mereka semaksimal mungkin selama periode ini. Bagaimana denganmu? Kapan kamu akan dibaptis? Tanya Mong. Mari kita bicarakan hal itu saat aku kembali. Kemudian, Zichen membawa Longhu dan Elevepeng ke tempat di mana formasi itu didirikan. Dua hari kemudian, Zichen kembali. Begitu kembali, Elevepeng membenamkan dirinya dalam mengatur materi formasi. Wang Kiong dan yang lainnya sudah mulai dibaptis. Biksu menjaga tempat itu, kera iblis keluar untuk mengawasi, dan tikus pemakan roh juga berada di pinggiran area tersebut. Mereka merasakan segalanya dengan energi spiritual. Pada saat yang sama, mereka mengandalkan keunggulan alami energi spiritual mereka untuk menemukan beberapa urat mineral. Semua orang sibuk dengan tugasnya masing-masing hingga gelombang kedua ahli dan origen musuh tiba. Sebagai salah satu kekuatan utama tim, Zichen telah menyiapkan perlengkapan untuk pembaptisan. Begitu dia kembali, Zichen mengunjungi para ahli dan origen yang terluka. Kemudian, dia mulai dibaptis. Esensi darah binatang purba, ramuan, dan tanaman obat berharga ditempatkan dengan rapi berlapis. Aroma samar tercium di udara. Itu adalah aroma khas seorang gadis muda. Jelas bahwa Wang Sian, R telah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Benda-benda ini dipersiapkan dengan saksama untuk Zichen. Hanya saripati darahnya saja yang ditempatkan dalam empat lapisan. Lapisan terendah adalah saripati darah binatang purba. Ada lebih dari sepuluh botol. Meskipun itu saripati darah biasa, itu tetap saja keturunan binatang purba, seperti macan tutul iblis kecil dan anak serigala. Lapisan kedua adalah saripati darah binatang purba. Meskipun jumlahnya sedikit, masih ada delapan botol. Meskipun botol-botol itu disegel, mereka masih bisa merasakan aura ganas darinya. Delapan botol saripati darah binatang purba pasti akan dijual dengan harga selangit di dunia luar. Namun, mereka hanya ditempatkan di lapisan kedua untuk pembaptisan Zichen. Hanya ada tiga botol saripati darah binatang purba di lapisan ketiga. Namun, aura ganas yang terpancar darinya sangat mengerikan. Itu benar-benar menekan lapisan atas. Saripati darah di lapisan ini berasal dari binatang purba. Begitu ditempatkan di dunia luar, bahkan para penguasa akan tergila-gila padanya. Namun, saripati darah pada lapisan ketiga bukanlah yang terkuat atau paling berharga. Saripati darah yang benar-benar tak ternilai harganya ada pada lapisan keempat. Itu adalah saripati darah binatang purba yang disegel dalam botol giyok putih. Namun, pada saat ini, botol giyok putih itu memancarkan cahaya kemasan. Meskipun tidak ada aura ganas, ada aura ilahi. Ini adalah setetes esensi darah binatang purba sejati. Selain itu, itu bukan binatang purba biasa. Itu adalah esensi darah dari raja binatang purba, binatang tertinggi longhu. Meski hanya satu tetes, kekuatan tak terjelaskan yang dikandungnya sungguh luar biasa. Esensi darah ini adalah dasar dari pembaptisan Zichen. Selain itu, ada beberapa batang tanaman obat kuno berusia 10 ribu tahun, beberapa esensi darah makhluk spiritual, dan berbagai benda lain yang dapat memperkuat efek pengobatan. Melihat susunan barang-barang ini yang sangat indah, senyum muncul di wajah Zichen. Setelah itu, dia melemparkan semua saripati darah ke dalam kawah besar di depannya. Dalam sekejap, kawah itu memancarkan cahaya terang. Gelombang aura ganas mulai melonjak, dan suara berbagai binatang buas pun terdengar. Setelah saripati darah binatang buas tertinggi dilemparkan ke dalam, seolah-olah binatang buas tertinggi longhu telah menyerbu ke dalam kawah. Setelah semua saripati darah dan ramuan kuno dilemparkan, Zichen juga memasuki kawah dalam sekejap. Dia duduk bersila dan menyelam ke dasar kawah. Ada api tanah di dasar kawah. Ini adalah kunci untuk mencairkan saripati darah dan ramuan kuno. Pada saat yang sama, sebuah sosok muncul di tempat Zichen berdiri. Sosok itu adalah kura-kura tua dalam wujud lamanya. Dengan lambayan lengan bajunya, energi melonjak dan langsung menyegel seluruh kawah. Selanjutnya, tibalah saatnya pembaptisan Zichen. Tidak seorang pun diizinkan mengganggunya.